Mansion Tuan Kota, Konferensi Tinder, Mata Zhuang Tai Atajam, dan Hawa Kutubukunya hilang, dan dia mengangkat suaranya mata-mata Sukusuro muncul di Konferensi Tinder, itu pasti rencana untuk menangkapnya. Sang Hong menemukan bahwa ada banyak mata, menatap dirinya sendiri dengan sengaja atau tidak, dan dia itu karena dia mengerti apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengambil tindakan tegas, menunjukkan segel penghancuran surgawi Dao besar, dan menekannya ke arah Lanjun. Tubuh Lord Lan penuh dengan energi yang menyesakkan, membentuk awan asura hitam di atas kepalanya, dan berteriak di langit kamu harus tahu bahwa Malapetaka akan datang, semua perjuangan sekarang sia-sia, hanya dunia neraka yang bisa mengatasi Malapetaka itu, dan hanya dengan mendapatkan takdir hanya berkah Tuhan yang bisa bertahan selamanya. Membakar sumber ilahiku, mengorbankan takdirku, kembali menjadi debu, dan terlahir kembali setelah kematian. Lord Lan bukanlah orang yang lemah, dia adalah keberadaan puncak dari para dewa atas, dan pada saat identitasnya terungkap, dia sudah tahu nasibnya sendiri. Oleh karena itu, pada saat itu, dia sudah mengaktifkan teknik rahasia penghancuran diri sumber ilahi, dan dia cukup tegas, tidak takut mati sama sekali. Belum lagi Sang Hong, dewa agung ada di sini, dan saat ini, dia telah melewatkan kesempatan terakhir untuk menghentikannya meledakkan dirinya sendiri. Secara umum, mampu menekan para dewa dari penghancuran diri sumber para dewa adalah karena para dewa itu sendiri tidak ingin mati. Oleh karena itu, selama kekuatan mentalnya cukup kuat, ia dapat menekan kehendak sumber ilahi yang menghancurkan dirinya sendiri. Tapi situasi Lan Jun benar-benar berbeda. Orang pembawa sial. Sang Hong melihat tubuh ilahi Lan Jun retak sedikit demi sedikit, dan bahkan melihat sumber ilahinya retak, dan cahaya ilahi memancar satu demi satu. Hatinya tenggelam ke dasar lembah, dan dia ingin mundur. Itu sudah terlambat. Seorang dewa di puncak dewa atas meledakkan dirinya sendiri, dan kekuatan penghancur semacam itu tidak terbayangkan. Wow, tiba-tiba, Sang Hong menemukan bahwa ada titik-titik cahaya padat yang ditandai waktu di sekitarnya, dan seluruh waktu dan ruang tampak berhenti. Titik cahaya yang ditandai waktu, lahir di sekitar bingkai emas. Berkumpul menuju Lan Jun, mengembun menjadi jarum waktu yang sangat besar. Di telapak tangan waktu, tubuh Lan Jun dengan cepat layu, menua, dan membusuk, dan akhirnya berubah menjadi tulang yang layu. Dan potongan-potongan fragment sumber ilahi. Dan kekuatan penghancur yang meledak senyuan menghilang dalam jangka waktu yang lama. Itu diintegrasikan ke dalam dunia para dewa Sang Hong. Melihat kekuatan kacau meredah, para dewa di rumah penguasa kota. Ini adalah napas panjang lega. Para dewa di puncak para dewa atas meledakkan sumber para dewa. Itu terlalu menakutkan, bahkan jika formasi pertahanan di rumah tuan kota kuat. Mereka masih ketakutan. Sang Hong membungkuk ke bingkai emas dan berkata, Terima kasih atas rahmat penyelamat hidup anda, Tuan Lian, dan karunia kekuatan ilahi. Menyerap kekuatan ilahi Lord Lan. Tanda tanya. Baru saja, Tuan muda ini terganggu dan pergi ke tempat lain, yang menyebabkan keberhasilan penghancuran diri Lan Jun dari sumber para dewa. Saya tidak berharap kekuatan takdir menjadi begitu mengerikan. Itu bisa membuat dewa tingkat tinggi tidak takut mati. Suanyuan Lian terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata hadir. Semua dewa yang terkait dengan Lan Jun tidak perlu berpartisipasi dalam konferensi api lagi. Tolong Tuan Zhuang bawa mereka ke kam militer di luar kota Tusit. Siapa yang berani melangkah keluar dari kam militer sebelum akhir pertempuran para dewa di Sterry Sky Battlefield? Pergilah juga. Sang Hong menghela nafas lega dan berkata, inilah yang seharusnya. Saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Taolan, dan saya adalah utusan kebenaran, tetapi saya tidak melihat bahwa dia adalah Shuroh, jadi tentu saja saya tidak dapat menghapus kecurigaan Tuan Zhuang takut untuk kembali jika Anda tidak dapat melihat saya, tolong tutup basis kultifasi saya. Tidak perlu. Jika kamu berani melarikan diri dari kam militer, putra ini akan membunuhmu secara pribadi, kata Suanyuan Lian. Ternyata Nenek Tianhu menjaga istana para dewa, sekarang masuk akal. Semua keraguan Zhang Ruochen sebelumnya terpecahkan. Jika ada perubahan besar dalam konferensi benih api, itu akan dapat menarik dewa Raja Yu, tetapi dengan Nenek Tianhu menjaga di sana, Feng Qi dan para dewa dunia neraka tidak bisa mendekati roh sama sekali. Nenek Tianhu juga harus ditahan. Bagaimana cara menahan? Tentu saja, itu untuk memecahkan tiga racun mayat jahat. Menurut rencana Feng Qi, akan membutuhkan banyak waktu bagi Zhang Ruochen, dewa perbaikan langit, untuk membantu Nenek Tianhu mendetoksifikasi racun mayat. Yang dia inginkan hanyalah kali ini. Dengan kata lain, tidak perlu menebak, Feng Qi pasti punya masalah. Feng Qi adalah puncak para dewa atas, dan King Shen adalah tahap awal dari para dewa tengah, bahkan jika ada barisan untuk membantu, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lawannya. Inilah sebabnya mengapa Zhang Ruochen sangat ingin bergegas kembali. Di aula resepsi Luo Jin Cheng, penguasa kota-kota Tusita, pertempuran para dewa telah pecah. Setelah Feng Qi datang, Luo Jin Cheng tidak terlihat untuk waktu yang lama, King Shen juga tidak mengeluarkan gulungan gosok Luo Su. Dia segera tahu bahwa dia ada di dalam permainan, dan insiden itu kemungkinan besar telah terungkap. Jadi dia pergi dengan paksa. Melihat ini, King Shen secara alami lebih percaya pada tebakan Zhang Ruochen, dan segera mengaktifkan formasi di aula untuk menjebak Feng Qi. Ketika Zhang Ruochen tiba, pertempuran para dewa di aula berakhir. Feng Qi menghancurkan semua formasi dengan kecepatan kilat, dan memadatkan cakar Phoenix yang menyala dengan pola ilahi yang teratur, mencubit tubuh yang murni dan halus dicetakan cakar. Dia berkata dengan dingin bicara lah. Bagaimana kamu mengetahuinya? King Shen berjuang untuk melawan cakar Phoenix yang tajam, tetapi ujung cakarnya masih menembus tubuh inci demi inci, dan darah ilahi menyembur keluar, mengubah jiwanya. Feng Qi, Raja para dewa memperlakukan Anda seperti orang tua dan anak. Ketika Anda dikucilkan oleh klan Phoenix, dia mewariskan dao Anda untuk membantu Anda melangkah ke alam para dewa. Kecuali untuk tidak menyerahkan Luo Su bagimu, perlakuan lainnya sama dengan Jin Cheng, Jin Su tidak ada bedanya. Begitulah caramu membalas orang tuanya. King Shen tetap terjaga dengan kemauan yang kuat. Mata Feng Qi sudah sedikit gila, dan dia meraung ayo, siapa lagi yang tahu tentang ini? Apakah itu Luo Jin Cheng atau Luo Jin Su? Bang, pintu aula utama dibuka oleh Zhang Ruochen. Feng Qi, kamu bisa menggertak orang-orang di Godes 12 Square ku. Zhang Ruochen melangkah maju dan berjalan menuju Feng Qi. Siapa kamu? Feng Qi jelas tahu bahwa itu adalah calo yang datang kepadanya, tetapi secara naluriah merasa bahwa ini sama sekali bukan calo, jadi dia tidak bisa tidak menanyakan kalimat seperti itu. Kamu tidak perlu tahu. Lingkaran Tai Chi muncul di tubuh Zhang Ruochen dan mengenai Feng Qi. Feng Qi adalah ranah puncak para dewa atas, berdiri di tingkat atas di bawah para dewa besar, tetapi dipukul oleh lingkaran Tai Chi, seperti lautan dewa yang ditampar di tubuh, kekuatan yang luar biasa tidak bisa dilawan, dan tubuh itu terbang keluar. Jejak kaki Phoenix yang diringkas oleh aturan para dewa menghilang, dan tubuh King Shen yang berdarah jatuh dari udara. Tubuh Feng Qi berjatuhan dengan darah dan energi, dan udaranya kacau karena suatu alasan. Melihat wajah kurus Zhang Ruochen, hatinya sangat terkejut sehingga dia tidak tahan lagi menghadapi konfrontasi. Wow, sepasang sayap Phoenix muncul di punggungnya, menampilkan kekuatan supernatural seperti kecepatan dari keluarga Phoenix, Chai Feng return, dan segera, sosok Feng Qi yang padat muncul di aula. Sosok Feng Qi ini berubah menjadi ratusan pita, bergegas keluar dari segala arah, tidak ada gunanya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Dalam jarak 18 kaki, Zhang Ruochen yakin bahwa dia tidak terkalahkan di bawah para dewa, dan tidak ada dewa yang bisa melarikan diri. Lengan itu seperti kilat, seperti aurora, meraihnya, meraih sayap tubuh Feng Qi, dan semua bayangan ilahi Feng Qi di aula segera menghilang. Zhang Ruochen mengangkat kakinya dan menginjaknya, mendarat di punggung Feng Qi, dan menginjak tanah dengan berat, suara patah tulang bergema di tubuhnya. Pada saat yang sama, darah mengalir, dan sayap di punggung Feng Qi langsung dirobek oleh Zhang Ruochen dengan tangan kosong. Feng Qi belum pernah menghadapi musuh yang begitu menakutkan sebelumnya, dan benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dia awalnya seekor phoenix, tetapi saat ini dia lemah seperti burung puyuh, dan ditekan dengan melambaikan tangannya dan mengangkat kakinya. Zhang Ruochen menarik kembali kakinya, meluruskan kursi naga besi cor ilahi yang telah dirobohkan oleh auranya, duduk, dan berkata, katakan, di mana pendeta dewa. Baru saja Zhang Ruochen menjelajahi dunia para dewa Feng Qi dan tidak menemukan dewa, pendeta. Feng Qi tidak bisa bergerak dan disegel di ruang angkasa. Dia memandang Zhang Ruochen dengan tidak percaya, dan berkata di mulutnya, tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi dia? Siapa kamu? King Shen berjalan perlahan, menatap Zhang Ruochen dengan mata bersyukur, dan berkata, saya berhutang hidup lagi kepada Dewi 12 Fang. Kalimat Zhang Ruochen ketika dia memasuki pintu, saya dari lapangan Dewi 12, Anda juga bisa menggertak, membangkitkan ketidakhadirannya yang lama, kenangan mengingatkannya pada White Queen yang menyelamatkannya dari lautan kesengsaraan saat itu. Selain itu, ledakan kekuatan bertarung Zhang Ruochen benar-benar mengejutkannya, dan kata-kata tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Apakah ini kekuatan penguasa kota baru dari First Goddess City? King Shen menatap Feng Qi dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata, pergilah mencari jiwamu, aku khawatir waktunya sudah terlambat. Baiklah, karena dia menolak untuk berbicara, dia hanya bisa melakukan ini. Zhang Ruochen berkata, meskipun basis kultifasi Zhang Ruochen saat ini, adalah hal yang sangat berisiko untuk secara paksa mencari jiwa Dewa tingkat tinggi, tetapi sekarang tidak ada waktu untuk menekan Feng Qi, jadi dia hanya bisa mencoba. Menurut kinerja Feng Qi ketika dia bertarung melawan para Dewa Neraka di area terlarang di laut, itu harus menjadi karakter mencari keuntungan dan menghindari kejahatan, dan keinginannya tidak akan terlalu kuat. Namun, Feng Qi menunjukkan kemauan yang kuat yang jauh melebihi harapan Zhang Ruochen, dan berteriak, saya tidak salah, saya tidak salah, ada baiknya mati di sini tuan. Telapak tangan Zhang Ruochen baru saja akan menyentuh kepalanya. Namun, ditemukan bahwa tubuh Feng Qi membusuk dengan cepat, kulitnya menjadi hitam pekat, dan nanah tengik mengalir keluar. Vitalitas kuat para Dewa musnah dalam sekejap. Ini racun mayat Sansha. Murid Zhang Ruochen tiba-tiba menyusut, dia mundur dengan cepat, melambaikan lengan bajunya, dan segera memperkuat ruang inci demi inci untuk mencegah racun mayat Sansha menyebar. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan King Shen, menariknya kembali ke pintu aula. Alasan mengapa tiga bab diperbarui hari ini bukan untuk meminta izin bulanan, juga bukan karena ikan terbang gila. Apalagi membelah dua bab menjadi tiga bab yang masing-masing terdiri dari tiga ribu kata. Tapi tadi malam, pas kode wotnya live broadcast, dia beneran janji sama pembaca, pek dengan ancor wanita, dan kalau menang, tambah chapter lagi. Aku sangat ceroboh. Waktu pek hanya lima menit, dan saya harus bekerja keras untuk membuat kode selama dua jam. Tapi saya juga berterima kasih kepada para pembaca yang membantu dengan pek kemarin, sayangnya saya hanya pergi menonton pembawa berita wanita dan tidak memperhatikan siapa yang memberi hadiah. Sungguh racun mayat Sansha yang mengerikan. Dalam sekejap, itu merenggut nyawa dewa yang lebih tinggi. King Shen menatap ke tengah aula dan jatuh ke tanah. Feng Qi, yang daging dan darahnya terus berubah menjadi nanah dan darah, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Meskipun racun mayat Sansha menakutkan, itu tidak begitu menakutkan sehingga akan membunuh para dewa atas. Itu harus menjadi pil racun yang diringkas dari racun mayat Sansha. Selain itu, pil racun telah lama ditelan oleh Feng Qi. Buka kunci segel pil racun, dan racun mayat bisa meletus dari dalam keluar. Wajah Zhang Ruo Chen jelek, matanya penuh kebingungan, dan dia bertanya dengan tidak jelas, orang macam apa Feng Qi itu? Jika tidak, Anda mengatakan kepada saya bahwa masalah ini adalah tentang hidup dan mati peradaban awal langit, dan saya bahkan tidak akan mencobanya. Hubungan antara Feng Qi dan peradaban awal langit lebih dekat daripada hubungan dengannya, keluarga Phoenix. Aku tidak menyangka, kata King Shen. Zhang Ruo Chen berkata, tidakkah menurutmu ini aneh? Aneh. Di mana keanehannya? King Shen bertanya dengan heran. Zhang Ruo Chen berkata, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Feng Qi sebelum dia meninggal? King Shen mengerutkan kening dan berkata dalam hati saya tidak salah, ada baiknya mati di sini. Iya, ketika dia sekarat, mengapa masih merasa seperti saya, tidak ada yang salah. Sebenarnya, yang lebih penting adalah, mengapa dia pikir dia layak mati? Mengapa dia mati begitu meyakinkan? Mata Zhang Ruo Chen menjadi lebih dalam dan dia berkata, hanya ada satu kemungkinan, dia menutupi rahasia besar, saya tidak ingin mencari jiwa, saya tidak ingin kita tahu. Rahasia apa yang ada, apakah itu benar-benar sesederhana yang kita duga sekarang? King Shen berkata mungkin, itu kekuatan iman pada takdir yang benar-benar mengubahnya dan membuatnya berubah. Aku harus setia pada dunia neraka. Aku harus segera pergi ke istana Raja Dewa dan melaporkan ini kepada Raja Dewa. Dewa tidak ada di dunia para Dewa Feng Qi dan ingin menyembunyikan persepsi Raja Dewa, maka itu harus disembunyikan di dunia para Dewa Nenek Tianhu. Hanya budidaya Nenek Tianhu yang dapat memadatkan pil racun Sancia Kors yang langsung membunuh Feng Qi. Hanya dia yang memiliki racun mayat Sancia. Keduanya berjalan keluar dari aula, King Shen mengaktifkan formasi, dan mengunci seluruh aula untuk mencegah racun mayat menyebar. Zhang Ruo Chen mengambil kembali kiyuan kai yang menutupi kuil, dan dia memikirkannya, tiba-tiba memanggil King Shen, yang ingin pergi, dan berkata, Nenek Tianhu mungkin tidak memiliki masalah, saya selalu merasa bahwa seseorang dengan sengaja mengambil perhatian kita, tertarik padanya. Namun, untuk sementara, saya tidak tahu. Anda pergi ke rumah Raja Dewa terlebih dahulu, dan melaporkan masalah ini ke Raja Dewa. Saya percaya bahwa lelaki tua itu akan membuat keputusannya sendiri, identitas itu istimewa dan tidak nyaman untuk pergi melihat. Bahwa Zhang Ruo Chen tampaknya akan pergi, King Shen bertanya, kemana Anda akan pergi? Sekarang dia benar-benar percaya bahwa Zhang Ruo Chen datang kali ini untuk membantu peradaban Tiancu mengatasi kesulitan. Aku harus pergi ke Gunung Tiancu. Setelah King Shen pergi, Zhang Ruo Chen bergegas ke Gunung Tiancu. Dia memikirkan hal yang mengerikan, jadi dia mengabaikan konferensi Tinder, tempat Suanyuan Lian duduk, dan para dewa dunia neraka seharusnya tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Namun, dia baru saja memikirkan perilaku Luoyu dengan hati-hati, dan akhirnya mengerti niatnya. Bahkan jika tentara alam neraka memiliki langkah besar di hari-hari awal peradaban dan ingin menghancurkan arai pelindung alam, Luoyu tidak akan berbohong padanya. Dengan karakternya, kemungkinan terbesar adalah dengan jelas memberitahu Zhang Ruo Chen apa yang ingin dia lakukan, dan bahkan mungkin menggunakan Tusi Cheng sebagai papan catur untuk melawan Zhang Ruo Chen. Dia tahu betul bahwa apa yang paling dibenci Zhang Ruo Chen adalah ditipu. Oleh karena itu, tujuannya bukanlah untuk menghancurkan grid protektor arai, tetapi Gunung Tianzu, Luo Ji, rumah harta peradaban pada masa-masa awal, dan sumber daya budidaya yang tidak dapat diperkirakan dengan angka. Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, bagaimana mungkin dunia neraka melepaskan rumah harta karun peradaban di awal hari. Zhang Ruo Chen berkata diam-diam. Faktanya, alasan paling mendasar dari neraka untuk menyerang surga adalah untuk menjarah sumber daya dan memperkuat dirinya sendiri. Luoyu sangat cerdas, dan tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini untuk menggunakan dewa dari berbagai ras di dunia neraka untuk mengganggu konferensi Tinder, dan waktu untuk menahan Raja Dewa Yu adalah waktu terbaik untuk merebut harta karun peradaban. Zhang Ruo Chen sangat cemas, tetapi ada terlalu banyak formasi di kota Tusita, dan dengan masalah Lord Lan, pertahanan di kota menjadi lebih ketat, dan sering ada inspeksi di Fine Sands. Butuh waktu lama baginya untuk pergi ke luar kota. Melihat ke atas dan melihat, langit berbintang masih kacau dan bobrok, dan raungan tebal terus datang dari kedalaman alam semesta. Dapat dibayangkan bahwa mereka yang berdiri di puncak alam para dewa bertarung dengan sengit di saat ini. Namun, pasukan pengadilan surgawi akhirnya menstabilkan posisinya, dan simpul formasi dari formasi dewa langit berbintang tidak terus dihancurkan. Saya khawatir tokoh-tokoh besar di dunia neraka tidak akan mau mundur sampai hasil putaran ini di kota Tusit. Ini adalah gelombang neraka, tetapi tujuan paling mendasar adalah di kota Tusit yang bergejolak. Gunung Tianzu itu terletak di Laut Yunlai, hanya 10.000 mil jauhnya dari kota Tusita. Dengan kecepatan Zhang Ruochen, selama dia meninggalkan kota, dia bisa tiba dalam waktu singkat. Namun, tepat setelah bergegas ke laut dan sebelum terbang seribu mil, Zhang Ruochen dengan tajam merasakan fluktuasi halus di ruang angkasa, dan segera berhenti untuk melihat-lihat. Di laut, ombak naik dan turun, dan angin menderu. Tawa yang akrab terdengar antara langit dan bumi, mengatakan seperti yang diharapkan dari Zhang Ruochen, penerus ruang dan waktu, dia melihat perubahan dalam ruang begitu cepat. Namun, yang lebih mengherankan saya adalah bahwa kultivasi seni bela diri Anda belum ditinggalkan sama sekali. Ekspresi Zhang Ruochen tetap tidak berubah, dan kekuatan mental yang kuat meledak. Boom! Permukaan laut di bawahnya tenggelam, dan ombak mengalir ke segala arah, naik lebih tinggi dan lebih tinggi, menabrak dinding cahaya yang tak terlihat. Dinding cahaya berubah menjadi glasir berwarna, yang sebenarnya merupakan penutup kaca dengan diameter ratusan mil. Penutup kaca langit bening, kata Zhang Ruochen. Di laut, sosok hitam lain muncul, berdiri seratus mil jauhnya. Senjun yuyu tingginya tiga kaki, dengan kulit gelap, dengan kepala tikus besar, dan di cakarnya yang tajam, dia memegang pikiran bawah sadar. Istri penguasa kota-kota Tang Tang Tusui sebenarnya adalah seorang wanita dari lapangan Dewi 12. Dewa Jun yuyu menghela nafas sambil tersenyum. Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dewa-dewa yuyu pasti telah menggunakan cara kebenaran untuk mengintip ke dalam hati King Shen, jadi dia tahu identitas asli Zhang Ruochen. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Zhang Ruochen akan pergi ke Gunung Tiansu. Karena itu, adalah mungkin untuk menghentikannya di tengah. Zhang Ruochen berkata, saya tidak menyangka bahwa Lord yuyu dari kuil iblis yang bermartabat, kandidat master kuil kebenaran, benar-benar berkolusi dengan dunia neraka dan menghancurkan masa depannya. Apa manfaatnya bagi Anda? Masuk akal, Anda tidak akan mengerti. Senjun yuyu segera berkata lagi mengapa kita tidak berbicara tentang Anda? Anda Zhang Ruochen adalah Jie Zun Sing Huan Tian, Utusan Tianmu, Identitas Yang Mulia, benar-benar apakah Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk datang ke peradaban Tian Chu. Hanya demi seorang wanita, pria ini berpikir bahwa Anda harus menjadi harta karun peradaban bagi peradaban Tian Chu. Apakah Anda berpikir bahwa setiap orang adalah Anda dan hanya memiliki kepentingan dalam pikiran? Zhang Ruochen melihat bahwa Dewa Jun Yu sengaja menunda waktu, dia melangkah maju. Dengan suara zeng, pedang kingping terbang keluar dan memegangnya di tangannya. Ketika Senjun yuyu mengintip ke dalam hati King Shen, dia melihat gambar Zhang Ruochen mengalahkan Feng Qi, beraninya dia meremehkannya, dan berkata saya tidak punya niat untuk menjadi musuh Anda, saya hanya berharap untuk mengobrol dengan Anda di sini untuk waktu yang lama, satu jam, dan satu jam kemudian, Jie Zun ingin pergi kemana saja, pergi saja. Zhang Ruochen berkata apakah Anda khawatir saya akan mengganggu penempatan Anda di konferensi Tinder? Yang dipedulikan Jie Zun tidak lebih dari peri di awal hari, selama Anda berjanji untuk tinggal di penutup kaca langit yang cerah ini selama satu jam, saya dapat meyakinkan Anda tentang keselamatannya. Dewa yuyu berkata, bagaimana Anda bisa menjaminnya? Zhang Ruochen sudah berada dalam jarak seratus kaki dari Raja Dewa yuyu. Senjun yuyu merasakan perasaan bahaya yang ekstrim, perlahan mundur, menjaga jarak dari Zhang Ruochen, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, jika Jie Zun mengambil tindakan, orang yang akan mati pertama pasti dewi ini di bawah lapangan 12 dewi Anda. Zhang Ruochen cemas jika Anda ingin bergegas ke Gunung Tianzu, bagaimana Anda bisa dikendalikan oleh orang lain? Aku yakin dia tidak akan mati. Zhang Ruochen mengatakan ini, dan lingkaran tai chi meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu membentang ratusan kaki dan menyelimuti Raja Dewa yuyu. Senjun yuyu hanya merasa bahwa dunia berputar, dan tubuhnya seolah-olah jatuh dengan cepat ke tanah. Tapi dia tidak seperti Lanjun atau Fengqi, dan hampir dalam sekejap, dia melepaskan aturan para dewa dan memperbaiki tubuhnya. Dan pada saat ini, Zhang Ruochen telah datang kepadanya. Wow, cahaya pedang menyilaukan. Senjun yuyu tidak punya waktu untuk menyingkat kekuatan magisnya, jadi dia melepaskan King Shen di tangannya seperti refleks terkondisi, dan mundur ke samping, menghindari pedang secepat kilat Zhang Ruochen. Ujung pedang hampir meluncur ke lengannya, menginspirasi armor biru kobal yang dia kenakan. Cici, pedang dan baju besi dipisahkan oleh jarak setengah kaki, dan masih ada percikan besar gesekan. Zhang Ruochen menangkap King Shen dengan mantap, sementara Senjun yuyu mundur puluhan mil jauhnya, merasa bingung dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi. Zhang Ruochen tahu bahwa dia terkejut. Ketika dia mengintip ke dalam hati King Shen, dia menemukan bahwa lingkaran Tai Chi Zhang Ruochen hanya mencakup radius 18 kaki. Baru saja, itu langsung menyelimuti area bayi Zhang dan membuatnya lengah. Dia tidak tahu bahwa radius 18 kaki hanyalah jangkauan dewa pembunuh terkuat Zhang Ruochen. Secara alami, Zhang Ruochen tidak akan memberitahu dia rahasia ini. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa King Shen tidak dalam masalah serius, jadi dia menempatkannya di gambar enam Patriark Shichan dan berkata lihat, saya memenangkan taruhan. Mereka yang ingin membunuhku men, kamu tidak bisa melakukannya. Shen Jun yuyu dengan cepat menjadi tenang dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda telah menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat ini. Namun, selama Anda belum memasuki dunia realisme, saya tidak akan takut kamu. Zhang Ruochen berkata, kamu memiliki mentalitas seperti itu, sangat bagus, jadi seharusnya lebih mudah bagiku untuk membunuhmu, agar tidak membuatmu takut. Basis. Budidaya seni bela diri terbuka, di mana aku bisa membiarkan Tuhan yuyu pergi. Zhang Ruochen yakin bahwa dia akan terbunuh dalam waktu singkat selama Shen Jun yuyu tidak melarikan diri. Sombong sekali, haha, jika kamu ingin membunuh Raja ini, bahkan Dewa Agung dari Alam Tai tidak dapat melakukannya. Shen Jun yuyu tertawa liar, rohnya berputar di tubuhnya, dan berkata bulan darah adalah di langit, dunia pasir hisap. Semacam kekuatan supernatural tingkat Taizen ditampilkan dalam sekejap. Perlu dicatat bahwa dalam keadaan normal, hanya para dewa besar dari Alam Tai yang dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi. Namun, kekuatan supernatural tingkat pantasmagoria Taizen yang digunakan Dewa yuyu tidak hanya mencapai kesuksesan besar, tetapi juga melepaskan lebih cepat daripada beberapa Dewa Alam Tai. Dapat juga dilihat dari sini bahwa karakter seperti dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Dewa Agung dari Alam Tai. Zhang Ruochen mendonga dan menemukan bahwa langit menjadi berdarah, dan bulan darah besar tergantung di tengah langit. Di langit malam, awan putih terpantul dalam warna merah muda yang aneh. Melihat ke bawah, di mana air laut, di bawah kaki adalah pasir kuning tak berujung, pasir mengalir, membuat suara bergemerisik. Lebih penting lagi, bahkan aturan langit dan bumi telah berubah, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat bahwa ini adalah ilusi, dan tidak ada bedanya dengan dunia pasir hisap yang sebenarnya. Suara Divine Sovereign Yu Yu datang dari bulan darah, mengatakan jika Anda adalah dunia-dunia, pengetahuan Tuhanmu tentang ilusi masih bagus, kan? Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Jalan. Kebenaran didedikasikan untuk memecahkan ilusi. Karena Senjun Yu Yu adalah pembawa pesan kebenaran, pencapaiannya di jalan kebenaran pasti sangat mendalam, dan dia secara alami tahu di mana kelemahan ilusi. Ilusi yang dilakukan olehnya tanpa cacat. Ketika kekuatan gaibnya selesai, dia pernah mengundang pembangkit tenaga listrik kerajaan Taiyi dari kuil iblis untuk memecahkan ilusi, tetapi butuh dua hari untuk mematahkan tipuannya dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik itu, kekuatan gaib. Itu sebabnya Dewa Jun Yu memiliki keyakinan penuh. Anda dapat menjebak Dewa Besar Alam Taiyi selama dua hari, tetapi tidak dapat menjebak Zhang Ruochen selama satu jam. Zhang Ruochen berkata ilusimu tidak memiliki kekurangan. Jika itu ditampilkan oleh biksu lain, itu bisa terperangkap dalam diriku setidaknya selama satu hari dan satu malam. Namun, jika kamu menampilkannya, aku akan dapat memecahkannya dalam sekejap, instan. Pola prasasti tertinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh pedang-pedang kingping, meledak dengan kecemerlangan seperti bintang. Hei, sebuah pedang menikam dan mengenai suatu tempat di kehampaan. Di padang pasir, pasir kuning mengembun menjadi naga, mengaum dengan marah, dan menyerang Zhang Ruochen satu demi satu, mencoba menghentikannya. Bang, boom, bam, semua naga banjir pasir kuning yang mendekat dihancurkan oleh energi pedang dan kekuatan Supreme Bank. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Boom, dengan suara keras, ujung pedang kingping terhalang dari pengebirian dan menghantam kehampaan. Divine Sovereign Yu Yu, yang bersembunyi di sana, mengungkapkan tubuh aslinya, sebuah perisai api biru di tangannya bertabrakan dengan ujung pedang. Kekuatan luar biasa datang, dan ruang itu tenggelam, seolah-olah berubah menjadi busur, dan kejutan itu menyebabkan para dewa terbang keluar dan menabrak dinding cahaya penutup kaca langit yang jernih. Ilusi itu runtuh. Divine Sovereign Yu Yu terbang seperti cahaya, menghindari pedang kedua yang dipotong oleh Zhang Ruochen, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melakukannya. Tidak ada cacat dalam ilusi, tetapi kamu. Zhang Ruochen menginjak kekosongan, mengejarnya, membelah pedang ketiga. Zhang Ruochen memiliki hati kebenaran dan dapat merasakan makna kebenaran yang mendalam. Dengan cara ini, bahkan jika dewa Yu Yu telah terintegrasi dengan ilusi, dalam persepsi Zhang Ruochen, itu masih tidak berbeda dengan obor dalam kegelapan. Cacat ini, bahkan jika dewa Jun Yu ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah memikirkannya. Kecepatan penguasa ilahi Yu Yu dikenal sebagai nomor satu di bawah dewa surga yang agung. Dia telah mengembangkan jalan aliran cahaya hingga menjadi luar biasa. Hari ini, Zhang Ruochen benar-benar melihatnya. Dia menebas lusinan pedang berturut-turut, tetapi dia dihindari oleh dewa Yu Yu, selalu menjaga jarak yang cukup darinya. Zhang Ruochen tidak tahu itu, kejutan di hati dewa Yu Yu sepuluh kali lebih baik darinya. Pada saat ini, Divine Sovereign Yu Yu telah menggabungkan jalan cahaya yang mengalir dengan jalan kebenaran, dan kecepatannya cukup cepat untuk melarikan diri dari tangan dewa agung alam Tai. Namun, Zhang Ruochen mengejarnya dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Bahkan jika penutup kaca langit yang jernih membatasi kecepatannya, kecepatan Zhang Ruochen terlalu menakutkan, dan dia tidak kalah sama sekali. Bahkan lebih dari setengah chip. Ruang untuk bergerak semakin kecil dan semakin kecil, dan kamu bisa menghindari sepuluh pedangnya paling banyak. Kamu tidak bisa duduk diam seperti ini. Shen Jun Yu Yu tidak pernah berada di bawah dewa agung, dan telah jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu. Belati merah sepanjang kaki diayunkan untuk memenuhi pedang kingping yang dipenggal. Ini adalah belati terkenal dari dewa iblis, yang dapat membunuh dewa. Set. Saat belati dewa iblis diayunkan, aturan langit dan bumi dalam jangkauan yang luas menjadi tidak teratur, dan sebuah lubang sepanjang satu inci terbelah di ruang stabil pada hari-hari awal langit. Ada kekuatan ketiadaan, melarikan diri dari celah ruang angkasa. Bahkan jika lubang luar angkasa ini menghilang seketika, itu masih menunjukkan kedahsyatan pukulannya. Melihat pedang kingping akan bertabrakan dengan belati merah, Zhang Ruochen berada di antara kilat dan batu, dan gerakannya berubah dari menebas menjadi menusuk. Su, tanda, pedang itu menyatu, seperti air yang mengalirkan cahaya. Tak terbendung datang, tak terbendung pergi. Dimana dewa yuyu berpikir bahwa pencapaian Zhang Ruochen dalam kendo begitu menakutkan, segala jenis gerakan pedang seperti semacam kekuatan magis, dengan kekuatan besar, dan itu bisa berubah dengan awan dan air. Bang, ujung pedang kingping mengenai dada dewa yuyu. Pada baju besi biru kobal, garis pertahanan merah muncul satu demi satu, melepaskan kekuatan suci yang aneh dan kuat, yang mengurangi sebagian besar kekuatan pedang Zhang Ruochen. Meskipun demikian, Shenjun yuyu masih terkena dampak kekuatan pedang kingping, yang mengejutkan organ internalnya, jiwanya diaduk, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, mengenai dinding kaca lagi. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhang Ruochen, dan dia berkata, dewa pertahanan dari alam void besar, apakah ada dewa iblis alam void besar yang berpartisipasi dalam masalah ini? Anda harus tahu bahwa para biksu yang menjadi dewa sudah dianggap menjadi pembangkit tenaga listrik di dunia. Dewa-dewa kuno itu tidak akan dengan sengaja menggunakan para dewa untuk melindungi dewa-dewa baru mereka, dan tidak akan membiarkan mereka tumbuh dalam perlindungan. Perlindungan seperti itu tidak dapat menumbuhkan orang yang benar-benar kuat. Namun, ada satu pengecualian. Artinya, apa yang akan dilakukan dewa baru ini sangat berbahaya. Shenjun yuyu tidak menjawab Zhang Ruochen, dengan mengatakan kamu benar-benar kuat, terutama dalam konfrontasi jarak dekat ini, kekuatan tempurmu tidak lagi hilang dari dewa besar Tei. Namun, aku ingin menahanmu selama satu jam, tapi itu lebih dari cukup. Di penutup kaca langit yang cerah, kekuatan ilahi kacau, dan badai itu seperti pisau. Mata Zhang Ruochen dingin dan dia berkata, di luar dugaan saya bahwa Anda dapat menghindari begitu banyak pedang dari saya. Jika Anda mengerahkan aturan kebenaran antara langit dan bumi untuk Anda gunakan sendiri, dan bertarung dengan saya, Anda mungkin bisa menahan saya untuk sementara. Sayangnya, Anda-Anda tidak berani menggunakan makna kebenaran yang mendalam sama sekali, dan Anda bahkan tidak berani meninggalkan penutup kaca langit yang cerah, sehingga Anda ditakdirkan untuk gagal total, atau, kematian yang tragis. Zhang Ruochen tidak lagi keberatan, dan lingkaran Tei Chi menyelimuti seluruh ruang di dalam penutup kaca langit yang cerah. Satu langkah pada satu waktu. Boom! Ruang bergetar, dan Zhang Ruochen melewati pembuluh darah ruang dan muncul di depan Shen Jun Yu Yu. Shen Jun Yu Yu sama sekali tidak bisa memahami lingkaran Tei Chi Zhang Ruochen. Dia hanya bisa merasakan bahwa lingkaran itu seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Tidak ada aturan langit dan bumi, hanya aturan dan pola ilahi Zhang Ruochen. Seolah-olah, ini seperti dunia para dewa. Itu bahkan lebih aneh dari alam para dewa. Divine Sovereign Yu Yu dengan cepat melepaskan dunianya sendiri dari alam para dewa. Saya tidak tahu berapa triliun aturan dan pola divine yang keluar dari tubuhnya, dan dia berteriak kebenaran-kebenaran yang mendalam tidak hanya mampu memobilisasi aturan kebenaran antara langit dan bumi. Alam semesta tidak terbatas, gunung kebenaran. Kebenaran tak terbatas dari alam semesta muncul, membentuk pemandangan alam semesta yang belum sempurna, dan ribuan bintang berkedip dalam kegelapan. Di antara mereka, Gunung Agung, tergantung di pusat alam semesta, jutaan kali lebih besar dari bintang-bintang. Gunung kebenaran melintasi alam semesta, membawa aura yang kuat, langsung menuju penindasan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak takut, seluruh tubuhnya seperti kendo abadi di lautan bintang, dan ketika dia mengangkat tangannya, telapak tangannya meledak dengan cahaya ilahi yang mempesona dan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Enam pedang ilahi terbang keluar dari telapak tangan, menghancurkan gunung kebenaran dengan keras. Bang! Seluruh alam semesta terkoyak oleh cahaya pedang, dan cahaya kaca bersinar dari luar alam semesta. Armor artefak suci tertinggi di tubuh Senjun Yu Yu tidak bisa dihentikan sama sekali, itu dihancurkan oleh pedang suci, berubah menjadi potongan logam yang cerah, dan jatuh ke laut. Tanda ilahi Taiksu pada baju besi secara alami juga terputus. Tubuh divine dari divine Sovereign Yu Yu hancur berkeping-keping, dan didorong keluar oleh kekuatan pedang dan aura, dan darah divine merah cerah ditaburkan di mana-mana. Waktu sepertinya melambat, Zhang Ruochen berjalan tanpa tergesa-gesa, berjalan ke posisi di antara selusin potongan daging dan darah, merentangkan telapak tangannya, dan berkata, Kebenaran dan maknamu, mulai sekarang, milikku. Jangan lepaskan kebenaran mendalam saya. Suara divine Sovereign Yu Yu bergema di antara langit dan bumi, keinginan spiritualnya kuat, dan jiwanya meraung di setiap tetes darah. Aku akan mengambilnya, bintik-bintik cahaya misterius seperti cahaya bintang terbang keluar dari mayat dewa Yu Yu dan berkumpul menuju telapak tangan Zhang Ruochen. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin tidak, Anda mengembalikan makna mendalam saya. Raungan divine Sovereign Yu Yu berubah menjadi suara panik, dan itu dipenuhi dengan kengganan dan kesedihan yang kuat, seperti seorang pria dengan hati yang mengerikan, dipukuli. Dihukum ke istana, seorang wanita cantik cacat. Didorong oleh kemauan mental yang kuat itu, lusinan potongan daging dan darah terbakar, dan api ilahi yang terbentuk membuat Zhang Ruochen merasakan rasa sakit yang membakar di kulitnya. Boom! Potongan daging dan darah ini bertabrakan dan membeku kembali ke dalam tubuh dewa Yu Yu. Mata Shen Jun Yu Yu merah darah, dan dia meraung dengan panik Zhang Ruochen, kembalikan kebenaran dan maknanya padaku, atau aku tidak akan mati hari ini. Percaya atau tidak, aku akan menyingkirkan penutup kaca langit yang jernih sekarang. Pada saat itu, semua orang akan mati bersama. Zhang Ruochen meragukan Yu Yu sama sekali. Shen Jun bertekad untuk mati, tetapi dia masih sangat tenang, dan berkata sebenarnya, saya tidak tertarik pada kebenaran dan makna. Kata Dewa Yu Yu. Tapi, mata Zhang Ruochen melihat ke timur. Wow! Cahaya pedang berwarna darah yang indah merobek tirai kaca cahaya, dan Qi Yao, berpakaian putih, terbang masuk. Saat berikutnya, tirai cahaya mengkilap sembuh lagi. Memegang pedang yang menjatuhkan darah berjalan menuju Divine Sovereign Yu Yu dan berkata, dia memang tidak tertarik pada kebenaran dan makna, dan dia pernah memberiku banyak hal. Yu Yu, kamu berkolusi dengan dunia neraka, dan hari ini adalah tanggal kematianmu. Orang pembawa sial, kata Dewa Yu Yu, meskipun lebih mudah untuk merobek penutup kaca langit jernih dari luar, itu masih bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh para Dewa Perbaikan Alam Langit. Kemampuan Qi Yao untuk menerobos tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia setidaknya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Di hadapan dua lawan yang menakutkan seperti itu, tidak peduli seberapa percaya diri Shen Jun Yu Yu, tidak peduli bagaimana dia ingin menangkap kembali kebenaran yang mendalam, dia masih ingin mundur pada saat ini dan tidak ingin mati di sini. Yu Yu Shen Jun memaksa dirinya untuk tenang, mengeluarkan jimat, dan berkata, saya memiliki jimat Raja Dewa di sini, saya benar-benar ingin melawannya bersama, mari kita semua mati bersama. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dewa jimat Raja? Zhang Ruo Chen sama sekali tidak mempercayainya, memanipulasi enam pedang dewa, berubah menjadi enam pita yang mempesona, dan terbang lurus ke arahnya. Melihat bahwa Zhang Ruo Chen tidak bisa ditakuti, Shen Jun Yu Yu melemparkan jimat di tangannya dan bergegas menuju dinding kaca terdekat. Penutup kaca langit yang jernih adalah hartanya, dan dia dapat dengan mudah melewatinya. Selama dia mencapai bagian luar dinding cahaya yang mengkilap, bahkan jika Zhang Ruo Chen memiliki pedang suci, dia tidak akan pernah menembus dinding dalam waktu singkat. Bang, jimat itu hancur, membentuk kekuatan keruntuhan ruang tirani, menyebabkan enam pedang ilahi yang terbang ke sekitarnya, tenggelam dengan keras, dan jatuh ke laut. Meskipun itu bukan jimat Raja Dewa, itu adalah jimat luar angkasa dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat bahwa dia akan mencapai tirai cahaya yang mengkilap, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Senjun Yu Yu, dan dia sudah memikirkan strategi untuk menghadapi Zhang Ruo Chen dan Chiao. Tidak ada kecelakaan, dia bahkan bisa mendapatkan kembali kebenaran. Bisakah kamu pergi? Suara Chiao terdengar di atas kepalanya. Senjun Yu Yu mengangkat kepalanya dan melirik, dan melihat bahwa dua belas lapisan surga yang tebal dan suci serta lautan kekacauan ditekan dari atas, dan ruang di sekitarnya terjepit ke dalam. Wow, laut di bawah kakinya memutih dan berkilau, berubah menjadi lautan asal. Saat berikutnya, Chiao memegang pedang yang meneteskan darah, dengan rambut panjang seperti air terjun, matanya dingin, dan ujung pedangnya menunjuk di antara alisnya. Zhang Ruo Chen datang dari belakang, dengan enam pedang ilahi melayang di sekelilingnya, dan berkata, katakan padaku, apa dewa-dewa lain yang terlibat dalam rencana dunia neraka malam ini. Senjun Yu Yu merasakan bahwa kekuatan mental Zhang Ruo Chen yang kuat menekannya, dan tiba-tiba, alih-alih panik, dia berkata raja dikalahkan, dan hari ini benjun yakin. Tetapi jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, Anda bisa apakah Anda yakin? Bahwa kamu dapat mengejar sebelum raja ini menghancurkan sumber ilahi sendiri. Meskipun pedang Chiao diarahkan di antara alisnya, dia masih mengucapkan kalimat ini. Zhang Ruo Chen merenung sejenak dan berkata, saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa saya membunuh Anda? Selama Anda mengatakan semua yang Anda tahu, saya pasti akan membuat Anda tetap hidup. Berhenti bercanda, perlakukan saya sebagai tiga anak berusia satu tahun. Apakah itu? Saya tahu bahwa kultifasi seni bela diri Anda belum ditinggalkan, dan saya tahu rahasia peradaban Anda di awal langit, bagaimana Anda bisa membiarkan saya hidup. Dewa Yu Yu berkata, Chiao berkata karena ini masalahnya, maka tidak ada cara lain. Biarkan saya bertaruh dengan Anda. Apakah saya akan membunuh Anda terlebih dahulu, atau Anda akan meledakkan sumber? Para dewa terlebih dahulu. Dengan tegas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Boom! Tiba-tiba, dinding kaca cahaya bergetar hebat, dan raungan serak tapi bernada tinggi terdengar. Sembilan dewa bonrace berbentuk binatang, menarik bingkai emas, menghancurkan penutup kaca langit yang cerah, dan menerobos masuk di depan dari ketiganya. Ruang di penutup kaca langit yang cerah dipenuhi dengan aura kacau dan tirani. Tidak jelas, namun seperti matahari yang cerah di langit, terpancar dari bingkai emas, membuat laut setenang danau, dan tiga dewa yang hadir tidak dapat bernapas. Jika Tuan Muda ini datang untuk bertaruh denganmu, apakah kamu pikir kamu bisa meledakkan sumber ilahimu sendiri? Suara dingin suanyuan lian datang dari bingkai emas. Mata Senjun Yu Yu bingung, tetapi hatinya tidak bingung, dan dia segera mengarahkan jarinya ke Zhang Ruo Chen dan berkata, Tuan Lian, Tao Isking Pingzi adalah pengkhianat Zhang Ruo Chen dari pengadilan surgawi, dan pasti ada rencana di hari-hari awal peradaban, kalahkan dia dengan cepat. Set, mata Chiao berkilat gugup, menatap bingkai emas. Di belakangnya, kecemerlangan yang kacau muncul, seperti benih, membuka ke dalam teratai ruang waktu yang kacau. Meskipun pedang yang menjatuhkan darah masih menunjuk ke alis Senjun Yu Yu, dia sudah mencegat suanyuan lian dan mengulur waktu bagi Zhang Ruo Chen untuk melarikan diri. Zhang Ruo Chen merasakan tatapan suanyuan lian, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat tetapi ganas yang datang, menyebabkan enam pedang ilahi yang tergantung di sekitarnya sedikit bergetar. Begitu kuat, tingkat kultifasinya pasti melebihi ranah Tai. Suara suanyuan lian terdengar Zhang Ruo Chen, karena kamu telah menjadi Jie Zun Sing Huantian, kamu harus lebih damai, mengapa kamu ikut campur dalam urusan surgawi. Pengadilan Karena dia terlihat melalui, Zhang Ruo Chen terlalu malas untuk terus menyamar, melepas wajah King Pingzi-nya, menunjukkan kepadanya dengan wajah muda dan heroik dan sosok yang lurus dan bebas, dan berkata, jika Anda pengadilan surgawi dapat menyelesaikan urusan internal sendiri, mengapa saya harus terlibat. Kamu terlalu sibuk, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda ini tidak menyadari apa yang terjadi malam ini? Kata suanyuan lian. Bahkan di hadapan keberadaan seperti suanyuan lian, Zhang Ruo Chen tidak takut, dan berkata dalam permainan kota Tusita, kehormatan dunia ini berjalan di depan Anda di setiap langkah, yang berarti bahwa kemampuan Anda tidak sebagus milikku. Yang disebut Tianzun Putraku, dengan bantuan Zhuang Tai A dan Hongchen Peerless Building, tetapi kami masih tertinggal, kualifikasi apa yang kamu katakan bahwa aku usil. Setelah hening sejenak, suara dalam bingkai emas terdengar lagi oke, sangat bagus, bahkan jika kamu memenangkan ronde ini. Tapi, masih ada, lebih banyak kesempatan bagi kita untuk bertarung di masa depan, suanyuan lian tidak tampaknya ingin berurusan dengan Zhang Ruo Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak tahu bahwa masalah yang sedang dipertimbangkan suanyuan lian telah meningkat ke tingkat konfrontasi antara dua kubu surga dan neraka. Apakah Zhang Ruo Chen orang kecil yang bisa bergerak dengan ringan? Zhang Ruo Chen adalah Jie Zun Singhuantian, dengan Jiutian, Tianmu, dan bahkan Singtianya berdiri di belakangnya, dan Dewa Kematian Pulau yang memberi Zhang Ruo Chen wajah palsu. Jika salah satu dari karakter ini dipilih, suanyuan lian harus berpikir dua kali. Seperti yang Yuyao katakan saat membujuk Zhang Ruo Chen untuk menjadi Singhuantian Ji Zun, menjadi penguasa Singhuantian hanya akan menguntungkanmu dan tidak merugikanmu. Apa saja manfaatnya, keuntungannya adalah, apakah itu surga atau neraka, para biksu yang benar-benar menjaga situasi secara keseluruhan tidak akan lagi dengan mudah menjadi musuh Zhang Ruo Chen. Siapapun musuhnya, bukankah itu hanya memaksa Singhuantian ke sisi yang berlawanan. Setelah perang terakhir, Singhuantian telah dipaksa ke titik di mana dia bisa mengantre kapan saja. Zhang Ruo Chen datang ke peradaban Tiancu kali ini, dan semua yang dia lakukan adalah membantu Tian Ting. Para Dewa Dunia neraka memotong dua dari mereka dengan tangan mereka sendiri. Sebagai wakil dari Tiangong, Suanyuan lian harus diam-diam memenangkan Zhang Ruo Chen selama tidak ada masalah dengan otaknya, untuk meredakan permusuhan Singhuantian terhadap Tian Ting. Membunuh Zhang Ruo Chen, atau membawa Zhang Ruo Chen ke istana surgawi, saya tidak tahu berapa banyak musuh yang bukan musuh yang akan diprovokasi. Di mana di dunia ini ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Zhang Ruo Chen baru saja melihat melalui lapisan ini, jadi tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi Suanyuan lian, dia tidak takut. Meninggalkan kata-kata kejam bertarung lagi di masa depan dianggap sebagai satu atau dua wajah, kekuatan ilahi Suanyuan lian banyak hilang dari Zhang Ruo Chen, dan menoleh ke Shen Jun Yu Yu, mengatakan saya tidak perlu bertanya pada putra ini. Benar, jelaskan apa yang akan kamu ketahui. Shen Jun Yu Yu berjuang, seolah-olah dia masih memikirkan berbagai strategi, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa di depan Suanyuan lian, dia tidak ada hubungannya. Dia menutup matanya dan menghela nafas, lalu membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, dan berkata, jika Ben Jun jika kamu menjelaskan semuanya, bisakah kamu memberi tiangong hukuman yang ringan? Putra ini selalu mengagumi bakatmu dan potensi, selama kamu salah jika kamu tidak mendapatkannya terlalu dalam, itu akan menyelamatkan hidup dan kultifasimu. Suara dalam bingkai emas terdengar. Tanpa diduga, Shen Jun Yu Yu tidak berharap memiliki kesempatan untuk mempertahankan kultifasinya, menunjukkan ekspresi bahagia, dan akan berbicara. Seruling yang menusuk terdengar di dunia ini. Gelombang suara menyerang Dewa Yu Yu, menyebabkan gendang telinganya pecah seketika, tubuhnya melompat, dan jeritan melengking keluar dari mulutnya. Laut meledak, udara meledak, dan aturan antara langit dan bumi dilanggar. Suara seruling seolah menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sebuah seruling tulang, tergantung di atas kepala semua orang di beberapa titik, tidak dimainkan oleh seorang kultifator, seolah-olah terdengar sendiri. Langit tingkat 12 Chi Yao runtuh, tubuhnya gemetar, dan roh di tubuhnya hampir terbang keluar, untungnya, lotus ruang dan waktu yang kacau ditarik kembali untuk pertama kalinya. Situasi Zhang Ruochen tidak jauh lebih baik daripada Chi Yao, jadi dia segera mengecilkan lingkaran Tai Chi menjadi 18 kaki sebelum nyaris menahan jiwanya. Namun, rasa sakit seperti air mata dari jiwa membuatnya tidak dapat menjalankan semangatnya sama sekali, dan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia hanya bisa bertarung dengan kehendak spiritualnya. Mereka berdua hanya diserang setelah seruling. Dewa Yuyu berada di tengah gelombang serangan seruling. Roh sembilan dewa perlombaan tulang yang menarik bingkai emas ditangkap oleh gelombang suara dan terbang ke seruling. Bam, boom, bam, dengan sembilan ledakan berturut-turut, tulang ilahi mereka hancur. Dari bingkai emas, kin sembilan senar sepanjang tujuh kaki terbang keluar, dan senar dipetik oleh sepasang tangan tak terlihat, meledak satu demi satu suara seperti guntur ilahi, menentang gelombang suara yang dibentuk oleh tulang seruling. Tujuh lubang dewa Yuyu berdarah, dan sejumlah besar darah muncul di tubuh yang telah terluka parah oleh Zhang Ruochen. Jika kin sembilan senar tidak terbang tepat waktu, jiwanya akan diambil oleh seruling tulang. Seruling tulang terbang turun dari langit, memancarkan aura dingin, dan gelombang suara menyebar dalam lingkaran, seperti pedang tajam, menusuk langsung ke kepala Senjun Yuyu. Kin sembilan senar terbalik dan mengenai seruling tulang. Boom, gelombang suara memekakan telinga menyebar ke segala arah, mengenai Zhang Ruochen dan Chiao. Meskipun Zhang Ruochen memiliki kiyuan kai dan relik Buddha untuk melindungi tubuhnya, dia masih sangat tidak nyaman, dan tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding cahaya yang mengkilap. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa perlindungan kekuatan ilahi yang begitu kuat tidak menghancurkan penutup kaca dari langit yang cerah, dia terkejut dan melihat seruling tulang, dan sebuah pemikiran yang membuatnya tidak dapat diterima tiba-tiba muncul. Senar Kin sembilan senar semuanya putus dan terbang secara diagonal. Dalam bingkai emas, suara ilahi bernada sangat tinggi bergema, seperti teriakan burung phoenix, lolongan naga, dan cahaya dan bayangan yang garis besarnya tidak terlihat jelas muncul di bagian atas bingkai. Di balik cahaya dan bayangan, bayangan sembilan kuil yang mengjulang tinggi muncul, satu lebih megah dari yang lain. Zhang Ruochen mengenali bayangan dua kuil, yaitu kuil kebenaran dan kuil jasa. Saya benar-benar tidak tahu cara ilahi seperti apa yang Suanyuan Lian kultifasi. Selama pertempuran, dia benar-benar dapat berevolusi menjadi sembilan kuil besar. Mungkinkah meminjam semua kekuatan dari sembilan kuil? Zhang Ruochen, gunakan pedang ilahi. Suara Suanyuan Lian menjadi tidak biasa dan aneh. Namun, karena pengaruh seruling tulang, Zhang Ruochen tidak mendengar dengan jelas. Aturan kendo yang padat memenuhi seluruh ruang, menarik enam pedang ilahi, terbang ke atas bingkai emas, mengelilingi cahaya dan bayangan, membuat suara swosh. Titik cahaya kep waktu terbang keluar dari salah satu kuil dan berubah menjadi pusaran besar. Berdiri di tengah pusaran jejak waktu, cahaya dan bayangan mengayunkan pedang, dan enam pedang ilahi meletus dengan kekuatan ilahi yang kuat yang tak tertandingi, yang dikombinasikan dengan kekuatan waktu. Zhang Ruochen melipat tangannya, tubuhnya penuh cahaya, menahan suara seruling, melihat ke arah bingkai emas, dan berkata, ini adalah ilmu pedang lapisan waktu ketujuh, ilmu pedang sekilas, melewati air. Seruling tulang dan enam gagang pedang ilahi sudah dekat, tetapi dalam sekejap, mereka bertabrakan satu sama lain. Namun, bagi Zhang Ruochen dan Qi Yao, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Boom! Pada, seruling tulang, satu demi satu pola ilahi yang cerah muncul, dan bayangan ilahi diturunkan, menghancurkan enam pedang ilahi menjadi berkeping-keping, dan semua titik cahaya yang tercetak sepanjang waktu dimusnahkan. Of! Seruling tulang menembus kepala Divine Sovereign Yu Yu, menghancurkan tubuh divinenya hingga hancur, sumber Divine terbelah, dan daging dan darahnya berubah menjadi kelopak berwarna darah. Cahaya dan bayangan di atas bingkai emas meledak, dan suara muntah darah dan jatuh ke tanah terdengar di dalam mobil. Suara seruling menghilang, dan seruling tulang mengambil fragment asal ilahi, jiwa ilahi, dan darah ilahi dari Divine Sovereign Army, tetapi tidak menyerang Zhang Ruochen, Chiao, atau Suanyuan Lian dalam bingkai emas, dan bahkan tidak menyerang, kumpulkan enam pedang ilahi. Terbang langsung. Zhang Ruochen berjuang dengan matanya, dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, tiba-tiba menghilangkan cahaya Buddha dari tubuhnya, mengejar seruling tulang, dan berkata, Tuan Raja Dewa, hanya membunuh Dewa Yu Yu tidak bisa menutupi kebenaran. Kali ini, antara akal dan emosi, dia memilih emosi. Seruling tulang berhenti di permukaan air. Chiao memiliki rambut panjang yang tersebar, dan cahaya ilahi di tubuhnya tidak dapat dipadamkan, dia menatap Zhang Ruochen dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Melihat seruling tulang berhenti, Zhang Ruochen semakin mengkonfirmasi tebakannya, dan berkata, karena Lord God King ada di sini, mengapa Anda tidak berani muncul? Dunia peradaban yang hebat di awal hari adalah wilayah Anda. Setelah sekian lama, ruang bergetar, sosok tinggi berjalan keluar dari ruang tak terlihat, mengulurkan tangan yang kurus dan kuat, dan meraih seruling tulang. Kekuatan misterius yang berkabut menyelimutinya, dan Zhang Ruochen tidak bisa melihat wajahnya ketika dia mengerahkan kekuatan kebenaran, tetapi dia yakin bahwa pihak lain pastilah Raja Yu yang saleh yang mengguncang dunia. Peradaban awal adalah yang kedua setelah karakter Dewa Lama. Momentum yang dia keluarkan berkali-kali lebih baik daripada Suanyuan Lian, seperti seorang kaisar yang melihat ke bawah ke langit, matanya seperti dewa yang memandang dunia, dan dia berkata dengan nada datar, Zhang Ruochen, mengapa kamu ingin datang ke peradaban Tiancu untuk mengacaukan situasi? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang terbunuh karena Anda? Zhang Ruochen tidak menunjukkan rasa takut karena momentum pihak lain, tetapi berkata dengan menyesal bukan aku yang membunuh Feng Qi dan Shenjun Yu Yu, itu kamu, Raja Para Dewa. Mata sosok yang berdiri di kabut, seperti matahari yang terik di siang hari di tengah musim panas, memelototi Zhang Ruochen. Qi Yao terbang ke sisi Zhang Ruochen. Berdiri berdampingan dengannya, dan berkata, Orang yang merencanakan semua ini sebenarnya adalah Raja Dewa, orang tuamu. Mengapa? Menghilang lagi garis cahaya kemasan muncul, mengisi ruang. Suara Xuanyuan Lian keluar jika Raja Dewa ingin dibungkam, yang terbaik adalah membunuh putra ini bersama-sama. Raja Yu tiba-tiba mengubah amarahnya menjadi tawa, dan tawa itu penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan yang tak terbatas, dan berkata dalam putus asa, Zhang Ruochen, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Zhang Ruochen berkata, Hanya saja Raja para Dewa tidak cukup kejam untuk membunuh para Dewa Yu Yu, tetapi biarkan kami pergi, kalau tidak saya akan melakukannya, tidak berani menebak seperti ini. Sebenarnya, kelemahan terbesar adalah terjadinya kota Tusita hari ini. Setelah banyak hal, Lord God King jelas ada di kota, tetapi dia sepertinya tidak mengetahuinya sama sekali. Bahkan jika dia ingin memobilisasi pelindung dunia dan mengendalikan segel ilahi sembilan istana, itu tidak akan seperti ini, kan? Aku hanya merasa kasihan pada Feng Qi, hampir mati, saya masih tidak lupa untuk mengarahkan perhatian kami ke nenek Tianhu, bahkan jika saya mati di bawah racun dari tiga mayat jahat, saya akan menyimpan rahasianya dalam-dalam. Dengar, dengan nama Feng Qi, suasana hati Raja Yusen Wang dan napas berfluktuasi kuat. Dia memejamkan mata, wajahnya penuh kesedihan, dan berkata, ya, kamu benar, dia meninggal karena kursi ini, dan kursi ini adalah orang yang membunuhnya namun, kursi ini tidak punya pilihan, hanya do ini. Suara Suanyuan Lian terdengar dalam bingkai emas jadi, Jenderal Feng Qi Zhang Ruochen memberitahu saya bahwa Zhang Ruochen dapat mendetoksifikasi tiga mayat jahat, dan memberitahu Tuan Muda ini bahwa dia benar-benar ingin menggunakan detoksifikasi untuk mengandung Nenek Tianhu. Dengan cara ini, tidak ada yang harus terluka. Raja Yusen tersenyum pahit. Zhang Ruochen berkata, sebenarnya, ini bukan rencana pertamamu. Tujuan paling mendasar dari Raja Dewa adalah membiarkan para Dewa Dunia neraka menghancurkan formasi penjaga. Selain itu, dia harus benar-benar keluar dari situasi itu, sehingga para Dewa di surga tidak dapat melihat kekurangan apapun. Bahkan jika konferensi api mengalami perubahan besar, Anda hanya dapat menarik diri sendiri. Di istana para Dewa, ada Nenek Tianhu, dan para Dewa di Dunia neraka tidak dapat berhasil sama sekali. Nenek Tianhu memiliki kepribadian yang aneh, dan tidak cocok dengan siapapun, tetapi dia memiliki cucu perempuan, Ji Wei. Rubah Hati. Jadi, Raja Dewa Raja mengirim Feng Qi untuk pergi ke Kuil Iblis untuk menghubungi Rubah Hati berekor sembilan. Aku tidak bisa menebak apa terjadi di Kuil Iblis. Namun, Kuil Iblis sangat penting bagi peradaban Tianhu. Api pasti memiliki ide, dan kebetulan Feng Qi adalah murid Raja Dewa Raja, bagaimana mereka bisa membiarkan hal baik seperti itu terjadi. Jembatan Komunikasi. Selama Feng Qi menggunakan api sebagai umpan, Kuil Iblis pasti akan menyetujui semua permintaannya. Misalnya, Feng Qi mengatakan bahwa dia tahu rute sage agung dari klan angin untuk mengangkut sumber daya dan ingin merebut sumber daya. Sebagai utusan tinder dari Kuil Iblis, bagaimana mungkin Zenjun Yu tidak memenuhi kebutuhannya. Tapi, inilah tepatnya rencana Feng Qi. Feng Qi mengendalikan pasukan perlombaan tulang dan menggunakan mayatnya. Dengan dia, ada juga Ji Wei Xin Hu dan Yu Yu Zenjun. Selama ini ketika insiden itu ditemukan, semua orang pasti akan mencurigai Ji Wei Xin Hu, dan dengan demikian Nenek Tianhu, Feng Qi pasti akan menyeretnya sampai Feng Qi tiba. Begitu Feng klan mencurigai Nenek Tianhu, bagaimana Nenek Tianhu masih memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat penting seperti Istana Dewa. Tujuanmu dapat dengan mudah dicapai. Nenek Tianhu yang tidak bersalah. Jadi, melihat bahwa saya dapat menyingkirkan racun mayat, saya melakukan segala kemungkinan untuk membantu Nenek Tianhu menyingkirkan tiga racun mayat jahat. Dengan cara ini, saya juga dapat menahan Nenek Tianhu. Tapi karena kelembutan hatinya pada saat inilah aku mencurigainya, dan akulah yang membimbing Feng Xi dan para dewa klan Feng untuk menuding Feng Qi. Rencanamu sejauh ini tidak membuahkan hasil. Raja Yusen menatap Zhang Ruochen dalam-dalam. Dengan pandangan sekilas, dia berkata, dalam waktu singkat, jarang sekali kamu bisa melihat semuanya dengan saksama. Tidak heran Luo Ji memiliki pendapat yang begitu tinggi tentangmu. Meskipun apa yang Anda katakan agak berbeda dari kebenaran, itu juga Anda menebak 7, 7, 8, 8. Namun, apakah menurut Anda kami benar-benar gagal? Mata Zhang Ruochen menjadi serius. Raja Yusen berkata, apakah kamu tahu mengapa Yu Yu, setelah mengetahui rencana kursi ini dan mengetahui bahwa alam dewa iblis tidak dapat mendapatkan api, masih membantu kursi ini untuk mempromosikan masalah ini? Menarik Yu Yu adalah kebenaran dan makna yang mendalam. Dalam bingkai emas, suara suanyuan lian terdengar. Tuan Mudalian, Anda salah. Bagi anggota organisasi kuantitatif, yang mereka inginkan adalah kehancuran, dan yang mereka inginkan adalah badai di medan perang langit berbintang akan datang lebih dahsyat. Raja Yusen mengambil seruling tulang, dan gumpalan kabut darah menyembur keluar dari seruling tulang, jeritan dewa Yu Yu terdengar samar, dan keinginan spiritual belum terhapus. Tanda Zhang Ruochen yang agak akrab dengan kata kuantitas ditangguhkan di kabut darah. Apa sebenarnya organisasi kuantitatif itu? Zhang Ruochen bertanya. Raja Yusen tidak menjelaskan dan menyingkirkan seruling tulang. Bingkai emas terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan dingin kalau begitu dia benar-benar layak mati. Zhang Ruochen melihat bahwa mereka sangat tertutup tentang organisasi kuantitas dan tutup mulut, menyadari bahwa ketiga kata ini harus menjadi masalah sepele, jadi dia diam-diam menuliskannya. Raja Yusen memandang Zhang Ruochen lagi dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lewatkan? Pengorbanan para dewa yang menghilang. Kata Zhang Ruochen. Raja Yusen mengangguk dan berkata sebenarnya, kursi ini memang mengirim Fengki untuk menghubungi kuil kematian, menyatakan kesediaannya untuk menyerah. Namun, ini hanya tipuan untuk menggunakannya. Saat pertempuran dihancurkan, kursi ini akan segera tekan semua dewa di dunia neraka yang telah memasuki peradaban awal langit. Zhang Ruochen bertanya apakah pengorbanan kepada para dewa di dunia dewa rubah berekor sembilan. Kamu sangat pintar. Raja Yusen berkata, nenek Tianhu memiliki temperamen yang aneh. Ini salahnya, tetapi dia telah menjadi tempat di mana kursi ini tidak dapat membantunya. Hanya rubah hati berekor sembilan yang menjadi kelemahannya. Bahwa selama dia membantu saya melakukan ini, saya akan meminta dewa tua untuk membebaskan nenek Tianhu dari tiga mayat jahat. Zhang Ruochen mencibir tapi, Ji Wei Xinhu adalah mereka yang tahu, Anda pasti akan membunuhnya untuk diam, dia setelah ini selesai. Raja Yusen melihat ke arah kota Tusita, matanya penuh kerinduan dan harapan, dan berkata, perang ini tidak bisa berlarut-larut lagi. Jika berlarut-larut, seluruh roh, suci ruh, aura, bahkan esensi kehidupan peradaban di awal-awal langit akan terkuras dan berubah menjadi gurun, dan menjadi planet mati di langit berbintang. Kenapa? Akan segera bertindak. Selama lingkaran penjaga dihancurkan, kursi ini akan dapat membawa seluruh peradaban awal ke lautan para dewa atas nama melindungi para dewa surga dan tentara dari alam suci, dan mundur ke belakang garis pertahanan langit berbintang. Ketika saatnya tiba, tidak perlu mati, tidak ada yang perlu mati. Tidak, kalian semua harus mati. Sejumlah besar pola prasasti tiba-tiba muncul di bingkai emas setinggi tiga Zhang, yang berubah menjadi cahaya ilahi kemasan, bersinar ke langit yang cerah, dinding menabraknya, mencoba melarikan diri. Bintik-bintik cahaya jejak waktu mengembun menjadi lautan, menghalangi bagian depan Yusen Wang. Suara Raja Yu dengan merdu terdengar Tuan Lian, di depan dewa alam yang tak terukur, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Titik-titik cahaya yang ditandai waktu antara langit dan bumi semuanya dimusnahkan. Pencapaianmu dalam hal waktu tampaknya cukup bagus. Aku juga memiliki sedikit penelitian tentang waktu. Yah, aku akan membunuhmu dengan waktu. Dewa Raja Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangannya di atas telapak tangannya, kepala dengan meremehkan, dan tiba-tiba, sungai waktu yang sangat panjang memadat dan jatuh dari langit, seperti air terjun Bima Sakti, terus-menerus berdampak pada bingkai emas. Bingkai emas dihancurkan oleh sungai waktu yang panjang dan tidak bisa bergerak, dan waktu berlalu dengan cepat, memusnahkan So Yuan Suan Yuan Lian. Zhang Ruo Chen buru-buru berhenti dan berkata Raja Dewa, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda membunuh semua orang yang mengetahuinya, itu akan mulus dan tidak ada yang akan tahu. Anda ingin menjaga jantung dunia beradab di awal hari? Saya bisa mengerti, tetapi, orang tua Anda telah ditangkap. Obsesi ini telah membutakan alasan, apakah menurut Anda metode Anda dapat bersembunyi dari 20 surga dan haotian? Zhang Ruo Chen tidak ingin menyelamatkan Suan Yuan Lian, tetapi ingin untuk menyelamatkan Dewa Raja Yu dan peradaban awal langit. Dari saat Zhang Ruo Chen mengambil risiko besar dan secara langsung menyebut identitas Pou Yu sebagai Raja Dewa, itulah idenya. Tidak ada jalan keluar dari kursi ini. Kalian berdua ayo pergi juga, maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Air mata di mata Raja Yusen menguap oleh auranya, yang mengarah ke sungai panjang lainnya, waktu, dan ombak bergegas menuju Zhang Ruo Chen dan Qi Yao terbang menjauh. Wow, mereka, berdua telah dikunci oleh indera ilahi Raja Yu. Bidang itu, momentum itu, seperti seratus ribu tali ilahi, dan sulit untuk menggerakkan kaki mereka tidak peduli cara apa yang digunakan. Ini adalah kesenjangan mutlak dalam basis kultivasi. Zhang Ruo Chen memandang Qi Yao dan berkata, ini semua salahku, kali ini aku benar-benar usil. Qi Yao tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah, menerobos bidang indera spiritual, dan menggenggam erat telapak tangan Zhang Ruo Chen di mari kita hadapi waktu yang bergejolak bersama. Bang, sungai panjang waktu tiba-tiba menyebar tiga kaki dari Zhang Ruo Chen dan Qi Yao, seindah kembang api. Seorang lelaki tua kurus menerobos masuk dan berdiri di belakang Zhang Ruo Chen dan Qi Yao. Itu adalah bidang yang meletus darinya yang menyapu sungai waktu yang panjang. Zhang Ruo Chen menghilangkan tekanan, berbalik untuk melihat, terkejut dan senang, dan berkata, orang tua, bagaimana Anda beradab di awal hari? Jangan katakan itu, pergi ke gunung Tianzu, terlalu merepotkan di sana, saya tetap. Tidak mungkin untuk mengetahuinya, Anda mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengandung anak satu per satu, dan mereka hanya akan menimbulkan masalah. Serahkan pada saya di sini, lebih mudah di sini. Yang mulia Jie melambaikan tangannya seperti cakar ayam, mendesak Zhang Ruo Chen. Tubuh Dewa Raja Yu awalnya adalah kabut para dewa, ilusi dan kacau, tetapi pada saat ini, tubuh aslinya muncul dari kabut, dan dia sangat terkejut bagaimana mungkin kamu. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Sungai panjang waktu pada frame telah hilang. Yang mulia Jie meletakkan tangannya di lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum yang mulia ini diberkati dengan keberuntungan besar, bagaimana bisa begitu mudah mati. Hentikan, rencanamu tidak mungkin berhasil. Rong menghilang, memegang seruling tulang, matanya dalam dan berat, dan dia berkata kamu ingin menghentikan kursi ini. Tidak? Tidak, kamu salah paham. Yang mulia ini hanyalah dewa palsu. Beraninya kamu menghentikan Raja Dewa dari alam tanpa batas. Zeweng Xuan berkata ada pepatah, seorang pria berbicara dan tidak melakukan apa-apa. Saya di sini untuk membuju Anda, sehingga Anda tidak akan terjebak di dunia neraka. Di masa depan, dan Anda akan semakin dalam. Dunia besar peradaban awal dibawa ke lautan ilahi oleh Yusen Wang dan mundur ke belakang garis pertahanan langit berbintang. Semua ini, bahkan jika itu benar-benar berhasil, pegangan Dewa Raja Yu telah jatuh ke tangan dunia neraka. Setelah itu, bagaimana mungkin dunia neraka tidak membayangkan bahwa lingkaran penjaga pada hari-hari awal peradaban rusak, dan itu sengaja dilakukan oleh Raja para Dewa. Dengan pegangan ini, dia pasti akan mengancam Yusen Wang dengan berbagai cara di masa depan untuk diam-diam melakukan sesuatu untuk mereka. Bagaimana Raja Yu bisa memperlakukan Yang Mulia Jie sebagai Dewa Palsu? Saat dia melihat Yang Mulia Jie, dia sudah tahu bahwa rencananya benar-benar gagal, dan emosinya berfluktuasi, dan dia berkata dengan penuh semangat kamu tidak mengerti sama sekali, perang ini benar-benar tidak dapat diperjuangkan lagi. Tahukah Anda berapa banyak menghabiskan dunia peradaban besar di masa awal langit untuk mempertahankan langit berbintang. Belum lagi aura, energi suci, dan energi spiritual yang dibutuhkan untuk mempertahankan kultivasi para beku, sekarang tanah di beberapa tempat ini tandus sampai tak terhindarkan. Ada banyak manusia yang mati kelaparan ketika mereka menghasilkan makanan. Karena aturan langit dan bumi kacau, vitalitas kehidupan hilang, dan semua kelompok etnis bahkan tidak dapat menghasilkan generasi baru, dan mereka hampir punah. Baru saja hari ini, karena gelombang dewa neraka, ruang di dalam dunia besar rusak, dan pasukan neraka masuk. Setelah pertempuran itu memusnahkan triliunan makhluk hidup, mereka juga memiliki kerabat, orang tua, dan anak-anak sayang sekali sekarang tidak ada yang tersisa. Ada dua kali lagi dengan gelombang ilahi semacam ini, dan 99% makhluk di dunia beradab pada awal hari akan semuanya mati. Selain itu, mereka akan mati di depan kursi ini, dan saya dapat mendengar tangisan mereka, memohon, saya dapat mendengar mereka berlutut di bawah patung dewa dan memohon perlindungan para dewa. Patung dewa adalah patung dewa saya, bukan Anda, dan itu bukan kamu. Kamu tidak bisa mendengarnya, jadi kamu bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak bisa merasakan hal semacam itu. Rasa sakit karena tidak berdaya, disebut raja dewa, yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dan mencapai alam tanpa batas, tetapi tidak dapat menyelamatkan bahkan manusia. Di dunia, betapa menyedihkan, apa gunanya kultivasi, tahu, ketika duyuan bertemu bencana, dewa tua. Itu terluka parah. Setelah pecahnya perang, setiap pertempuran harus dilakukan, dan cederanya telah memburuk sampai batas yang tidak diketahui. Tanda tanya, Tidak, ini adalah medan perang peradaban awal langit. Jika para dewa peradaban awal langit tidak mengambil tindakan dan tinggal di dunia besar untuk pulih, bagaimana mungkin para dewa besar lainnya dunia habis-habisan? Mereka tidak akankah saya merasa bahwa dewa tua pulih dari luka-lukanya, dan dia hanya berpikir bahwa para dewa di masa awal takut mati, bersembunyi di dunia besar, dan tidak berani bertarung. Yang mulia Jie menatapnya dan berkata, Saya tidak mengerti. Mengapa saya tidak mengerti? Sepuluh ribu tahun yang lalu, alam neraka menyerang dari posisi alam kunlun. Apakah para dewa di alam kunlun pernah mengambil setengah langkah? Kembali. Raja Yusen berkata apa yang terjadi dengan hasilnya. Wen Tianjun meninggal, darah menodai bintang-bintang. Biksu suci baru saja, ketika sepuluh ribu Buddha menjadi sekte, mereka menjadi Buddha yang tercerahkan, dan mereka berubah menjadi cahaya kemasan. Pulau itu pemiliknya dipenjara di Kuil Takdir selama seratus ribu tahun dan menderita kesengsaraan selama seratus ribu tahun. Dan para dewa yang mati, mereka semua berubah menjadi tulang belulang, saya tidak bisa dikubur kembali ke tanah air saya. Kamu memblokir dunia neraka, dan bahkan membuat dunia neraka membayar harga yang mahal. Tapi apa yang terjadi? Setelah seratus ribu tahun, dunia kunlun dibuka kembali, tetapi dunia surga yang menderita. Penjarahan dan penindasan, apakah mereka merindukanmu? Jadi, kursi ini dapat dianggap tembus pandang. Di dunia makan orang ini, kita tidak boleh melihat semuanya terlalu ideal, dan tidak boleh ada orang seperti Biksu suci, Wen Tianjun, penguasa pulau, Del, dan mereka harus egois. Orang-orang, jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, langit akan dihukum. Yang mulia Jie sepertinya mengingat teman-teman dan kekasih lamanya, matanya gelap, pikirannya berat, dan dia tidak bisa menyangkal Dewa Rajayu. Keheningan panjang, Suanyuan lian dalam bingkai emas menghela nafas panjang Tianjun selalu mengingat kontribusi alam kunlun saat itu. Namun, bagaimanapun, alam semesta barat adalah alam surgawi yang mendominasi dunia. Untuk meminimalkan konflik internal, di banyak tempat, Tianjun tidak nyaman. Majulah. Tapi, jika bukan karena kebaikan sang Dewi, ketika Kaisar Suci Wanita memasuki istana surga dengan basis budidaya dewa berikutnya dan mencari tempat untuk dunia kunlun, dia takut dia akan dibunuh secara diam-diam oleh para dewa dunia surga. 10.000 kursi Di dunia besar, ada 10.000 jenis pikiran. 1 triliun biksu memiliki 1 triliun pikiran. Siapa tidak memihak? Siapa yang dapat memuaskan pikiran setiap beku? Siapa yang dapat membuat setiap kultifator lurus dan cerah, tanpa pamri dalam hatinya, dan polos dalam pikirannya? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tuhan telah melakukannya, dan dia juga bersimpati dengan peradaban masa awal. Yang turun dan lolos adalah peradaban yanyang, peradaban reruntuhan Tibet, peradaban roh raksasa. Garis pertahanan langit berbintang pertama akan runtuh dalam sekejap. Pada saat itu, pasukan alam pilar bintang asura dan alam neraka akan dapat langsung masuk, dan serangannya belum sepenuhnya terbentuk. Garis pertahanan langit berbintang kedua. Pada saat itu, itu akan terjadi, bencana bagi seluruh faksi peradaban kuno. Tidak mungkin, siapa bilang dunia neraka melancarkan serangan dari arah faksi peradaban kuno. Kamu tidak punya pilihan, kami juga tidak punya. Kami hanya bisa bertarung, tidak mundur. Aku bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang masalah hari ini, dan aku juga meminta Raja Dewa untuk berpikir dua kali di masa depan, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Di medan perang antara surga dan neraka, sebenarnya ada dunia besar peradaban di awal langit, dunia neraka bisa dihancurkan, dan surga juga bisa dihancurkan. Setelah dihancurkan, setidaknya bisa mengejutkan peradaban lain. Wow, 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 bayangan ilahi mengembun di depan bingkai emas, melaju dengan cepat, dan bergegas ke kota Tusita. Raja Dewa Yu tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya, itu tidak ada artinya, seluruh orang menjadi tersesat, semangatnya menghilang, dan tidak ada lagi kekuatan Raja Dewa, seperti orang yang sekarat. Zhang Ruochen berkata, mengapa Raja Dewa begitu pesimis? Sampai saat terakhir, siapa yang tahu apa hasilnya? Mata Yang Mulia Jie kembali jernih, dia menoleh dan memelototinya, dan berkata, mengapa tidak kamu belum pergi? Kamu bisa mengatur urusan di sini. Apakah kamu tahu apa yang paling penting bagimu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bawa? Tanya si Lian. Ketika pembudidaya lain mendengarnya, mereka akan merasa bahwa Yang Mulia Jie memiliki harapan besar untuk Zhang Ruochen, berharap bahwa dia akan menjadi orang kuat seperti Dazun di masa depan. Hanya Zhang Ruochen yang memahaminya, jadi dia berbalik dan pergi tanpa banyak bicara. Di sisi gunung Tianzu, memang mengkhawatirkan. Tunggu sebentar. Yang Mulia Jie menghentikan Zhang Ruochen, mengeluarkan manik-manik, dan berkata dengan sungguh-sungguh situasinya agak rumit di sana, dan jika Anda ragu-ragu, Anda dapat menggunakan manik ini. Setelah manik ini dimainkan, itu dapat menekan aturan para dewa. Krune dan Aura Divine membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung untuk sementara. Ingat, gunakan dengan hati-hati. Zhang Ruochen tidak banyak berpikir, menyingkirkan manik-manik, berubah menjadi dua cahaya ilahi dengan Chiao, dan terbang ke gunung Tianzu. Bagaimana bisa rumit? Satu Luoyu, satu Luoji, Zhang Ruochen masih percaya diri untuk menang. Chiao berkata sebenarnya, Jangan khawatir, gunung Tianzu adalah tempat budidaya para dewa di masa awal peradaban. Pertahanan yang dibentuk oleh pola dewa dan pola prasasti di sana, bahkan jika hanya dewa yang lebih rendah yang didesak, mereka semua bisa kembali. Bagaimana mungkin Luoyu tidak memikirkan ini? Dia pasti punya cara untuk memasuki gunung Tianzu. Kata Zhang Ruochen. Gunung Tianzu adalah sebuah pulau di Laut Yunlai. Ada empat pembuluh darah ilahi di tanah. Rohnya kuat, dan aturan langit dan bumi aktif. Ini melengkapi kota Tusita, yang jaraknya ribuan mil. Meskipun merupakan sebuah pulau, ukurannya tidak kecil, puncaknya mengjulang ratusan ribu kaki, yang lebih dari seribu kali lebih besar dari gunung biasa. Di pulau itu, ada tanah suci, mata air suci di mana-mana, dan bunga serta buah eksotis dapat dilihat di mana-mana. Seratus juta benih api dari hari-hari awal peradaban telah lama dipilih dan tinggal di gunung Tianzu. Mereka semua adalah elit dari semua ras dan alam. Meskipun pengadilan surgawi mengizinkan peradaban kuno besar untuk meninggalkan benih api, ada persyaratan ketat untuk benih api. Jumlah biksu suci terbatas, jumlah tiap kelompok juga dibatasi. Setelah kehancuran peradaban Hanhai, Putri Yinglian mengikuti Luo Ji ke peradaban Tianzu. Meskipun beberapa dekade telah berlalu, dia tampak seperti baru tumbuh sedikit, baru berusia 14 atau 15 tahun, dengan cangkang keong tergantung di ujung rambutnya, dan rambutnya mengalir dengan kabut. Membawa mata air suci yang baru saja diisi dari Danau Dao, dia berlari, bergegas ke Kuil Tao, dan berkata, Tuan, kakak senior, saya dapat merasakan bahwa esensi suci yang terkandung dalam mata air suci dengan cepat turun. Luo Ji mengenakan jubah awan biru langit dan kerudung, dengan lengan panjang menggantung di tanah, dan sabuk diok putih diikatkan di pinggang rampingnya, yang menggambarkan sosok Yingying. Dia berdiri di atas panggung yang menatap bintang di Kuil Tao, memandang ke langit dan menatap visi pertempuran yang mendebarkan. Li Miao Han berdiri di belakangnya, menghadap Putri Yinglian, mengambil kuali perunggu setinggi setengah kaki, dengan ekspresi sedih di wajahnya, membawanya ke Luo Ji, dan berkata, Tuan, lihat. Jangan lihat, neraka, ketika gelombang surgawi pecah, formasi surgawi langit berbintang dan pelindung dunia keduanya diaktifkan ke kondisi terkuat, yang akan mempercepat konsumsi dunia peradaban besar di awal langit, kata Luo Ji. Li Miao Han berkata, Jika dikonsumsi seperti ini, saya khawatir itu akan memakan waktu paling lama 30 tahun, dan peradaban awal langit akan menjadi gurun, terkoyak, dan berubah menjadi bintang mati di bintang-bintang, langit. Mata Luo Ji tenang, tetapi hatinya sangat pesimis, dan dia ingin memberitahunya bahwa tidak mungkin selama 30 tahun untuk meninggalkan peradaban besar di masa-masa awal. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya ketika dia begitu frustrasi? Selama bertahun-tahun, setiap orang telah mengalami depresi dan depresi yang cukup. Li Miao Han berkata apakah benar-benar tidak ada cara lain. Menjadi benih api tentu dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi di masa depan, kita harus bergantung pada orang lain, dan rumah harta peradaban di tangan kita pasti akan menarik banyak orang serakah. Masa depan, terlalu tipis. Tidak ada seorang pun di dunia yang akan mengizinkannya, dan peradaban awal langit akan bangkit kembali. Menjadi benih api tidak membuat Li Miao Han merasa setengah bahagia, tetapi penuh dengan kekhawatiran yang tak terbatas tentang masa depan. Tekanan pada tubuh bahkan lebih besar. Dia tahu bahwa tekanan pada guru hanya akan seratus kali atau seribu kali lipat dari dirinya sendiri. Tatapan aneh muncul di mata putri Ying Lian, dan dia berkata, Saya mendengar dari kakak senior, Tuan dan Ruo Chen Jizun memiliki hubungan dekat, mengapa kita tidak pergi ke Singhuantian. Mata Luo Ji menatap Li Miao Han. Li Miao Han, buru-buru menundukkan kepalanya, dan kemudian, berpura-pura sangat kesal, berkata kepada putri Ying Lian bukankah semua salahnya bahwa peradaban Han Hai dan peradaban Tian Chu berakhir seperti ini. Erfang, ke Shizun dan peradaban Tian Chu dalam situasi putus asa, pergi ke dia. Jika dia setengah dihormati oleh Shizun, dia seharusnya sudah datang ke peradaban Tian Chu sekarang. Jika orang yang tidak bermoral ini melihatnya lagi, bahkan jika Anda bisa jika kamu tidak mengalahkannya, kamu harus memarahinya untuk keluar dari kemarahanmu. Putri Ying Lian sepertinya ingin mendorong Luo Ji ke Singhuantian, dengan mengatakan kamu tidak bisa menyalahkannya. Jika dia menganggapnya sebagai musuh, dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dan dia tidak akan bisa datang ke peradaban awal. Tiba-tiba, sepasang mata dewa Luo Ji melihat laut di luar gunung Tian Chu, dan dua cahaya ilahi terbang dengan cepat, mendekati itu berhenti di pintu masuk gunung Tian Chu dan diringkas menjadi sosok Yue Tong Zhenjun dan Luo Jin Su. Yue Tong Zhenjun memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, berdarah deras. Dia mendukung Luo Jin Su, yang wajahnya penuh amarah, dan berkata dengan cemas, Luo Ji, cepat buka formasi. Perubahan besar telah terjadi di kota Tushita, dan ada dewa di dalamnya, dunia neraka. Racun mayat Sansha dirilis di konferensi Tinder. Jin Su terluka oleh racun mayat Sansha, dan dia harus menggunakan kekuatan danau untuk menekannya. Cepat. Cepat dia bisa tetunggu lagi. Wajah Luo Ji berubah, dengan ekspresi khawatir di matanya, dia segera membuka sudut formasi ilahi gunung Tian Chu dan terbang di atas angin. Dia tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, dibalik kedok formasi, mampu secara akurat menemukan lokasi pintu masuk ke gunung Tian Chu jelas merupakan dewa dari hari-hari awal peradaban, dan itu tidak mungkin transformasi para dewa dunia neraka. Yue Tong Zhenjun membawa Luo Jin Su dan terbang ke formasi, menghindari pola pembunuhan tirani dengan mudah, dan bertemu dengan Luo Ji. Ayah, tangan Luo Ji, hanya menyentuh Luo Jin Su, segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat melangkah mundur. Hei hei, kemana perginya peri, apakah kamu masih ingat jamur ajaib di alam kebenaran? Luo Jin Su, yang rambutnya acak-acakan, tiba-tiba menunjukkan cahaya ilahi yang terang, berubah menjadi wanita centil dan cantik, sambil tersenyum bibirnya, dan dia menembak seperti kilat, meraih pergelangan tangan Loki. Siapa wanita ini bukan Luo Yu. Setelah Luo Yi berlatih Guizang, seni mengubah dunia telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jika Luo Ji tidak cukup akrab dengan buku Luo Jin, dia tidak akan dapat mendeteksi bahaya pada saat pertama. Kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar, dan dia terkejut. Luo Ji tidak punya waktu untuk memindahkan formasi ilahi Gunung Tian Su. Ujung jari Luo Yi tersebar dengan aturan ruang padat dan pola ilahi, yang diringkas menjadi sangkar luar angkasa dan menguncinya di dalamnya. Segera setelah itu, tujuh dewa klan raksasa keluar dari dunia dewa Luo Yu. Energi roh jahat yang kental menyelimuti seluruh Gunung Tian Su untuk sementara waktu. Luo Ji berperilaku sangat tenang, dan menatap Luo Yu, yang tersenyum dan cantik untuk waktu yang lama, sebelum mengalihkan pandangannya ke Zenjun Yue Tong, dan berkata, mengapa? Jika bukan karena pengkhianatan Yue Tong Zenjun, dia tidak akan pernah begitu mudah dibodohi. Zenjun Yue Tong berjalan ke sangkar ruang dan membujuk Luo Ji, apakah kamu belum melihatnya? Peradaban awal langit telah lama ditinggalkan oleh surga di surga. Mereka tinggi di atas dan tidak menganggap kami sebagai makhluk darah dan daging sama sekali, mereka membiarkan kami terus berjalan. Isi hidupmu dan beli waktu untuk apa yang disebut garis pertahanan langit berbintang kedua. Karena surga tidak baik hati, jangan salahkan kami karena tidak adil. Putri Luo Yi bermaksud untuk menerima dukungan dari peradaban Tian Chu, dan sudah berada di bidang bintang kerajaan ilahi Tian Luo, saya memilih lokasi yang sangat baik. Pada saat itu, seluruh dunia besar kita dapat dipindahkan ke sana. Luo Ji berkata, Luo Yi mengkanibal dan hanya melihat makanan kita. Bahkan sekarang, untuk menghancurkan garis pertahanan langit berbintang, untuk jika Anda menunjukkannya kepada peradaban kuno, itu akan lebih baik bagi kita, dan itu masih akan mengungkapkan sifat asli Anda di masa depan. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-katanya? Luo Yi tinggi dan memiliki temperamen seorang permaisuri, tetapi pada saat ini, dia memiliki senyum lucu, gigi giok. Jingying berkata, putri ini akan mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya tidak ingin mati, jadi dia ingin mengubah cara hidupnya. Apalagi, putri ini berjanji padanya bahwa setelah itu selesai, kamu akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Aku-aku putus asa, kamu bahkan tidak tahu betapa menariknya aku. Raja Sejati Yue Tong tidak menyangka Luo Yi mengatakan semua kata-kata ini, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berkata, putri Luo Yi, ayo berbisnis. Formasi Gunung Tianzu sangat kuat, bahkan jika itu dimotivasi oleh semangat formasi, itu adalah ancaman besar. Oke, mari kita mulai bisnis dulu. Luo Yi berbalik dengan anggun, murid-muridnya berubah menjadi aneh, merah tua, benar Yue Tong Zenjun saling memandang. Indah, sangat indah, hanya mata inilah yang dapat memikat jiwa, seolah-olah Tuhan menggunakan semua upaya untuk menggambarnya dengan pena ajaib. Ditambah dengan mata iblis penghancur jiwa yang dikembangkan Luo Yi, di bawah ketidaksiapan Yue Tong Zenjun, pada jarak yang begitu dekat, dia langsung jatuh ke dunia murid yang aneh. Dunia sekitarnya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi merah dalam sekejap. Bagaimanapun, Yue Tong Zenjun adalah dewa tingkat tinggi, dan ketika dia menyadari bahwa itu tidak baik, dia segera melepaskan dunia para dewa, mendesak aturan para dewa, dan tombak kuno dari senjata suci tertinggi untuk mengenai kekosongan merah tua. Namun, Luo Yi menembak lebih cepat, dan jari-jarinya yang ramping dan lembut terulur dari udara. Pada posisi ujung jari, ruang tampak menjadi lunak dan muncul riak. Di bibir merah kristalnya, dia berkata, ambil. Detik berikutnya, hal aneh terjadi. Sumber ilahi raja sejati Yue Tong diambil langsung olehnya dan dipegang di telapak tangannya. Mengandalkan hanya pada kekuatan ruang, tentu saja, tidak mungkin untuk mengambil sumber ilahi dari dewa tingkat tinggi di udara, bahkan jika dewa tingkat tinggi baru saja ditangkap oleh jiwa, tidak ada perlawanan. Namun, setelah kombinasi jalan luar angkasa dan Guizang, metode menakutkan dan aneh yang tak terhitung jumlahnya dapat diturunkan. Kamu, Yue Tong Zenjun terkejut dan pingsan, dan mendesis dan berteriak gadis iblis dari klan raksasa, kamu benar-benar tidak dapat mempercayai sepatah kata pun dari kata-katamu aku ingin mati bersamamu. Luo Yi bahkan tidak menatapnya, dia menembaknya dengan satu jari, lalu berbalik untuk melihat Luo Ji sambil tersenyum, dan berkata, Suster Luo Ji, lihat saudara perempuan saya, saya akan membalaskan dendam Anda, bagaimana mungkin saudara perempuan saya mau membunuhmu, untuk pria menjijikkan seperti itu. Luo Ji berdiri di sangkar luar angkasa, menatap lurus ke belakang Luo Yi. Di sana, sangat menyedihkan dan berwarna merah darah, dan Yue Tong Zenjun dibagi dan dimakan oleh tujuh dewa klan raksasa. Dia tidak merasa kasihan pada Zenjun Yue Tong sama sekali, tapi dia ketakutan dan menatap Luo Yi yang berdiri di depannya seperti ular dan kalajengking. Luo Yi memegang sumber dewa dan menyerahkannya, tersenyum polos ayo, saudara perempuanku akan menerima sumber para dewa. Selama kamu berjanji untuk membawa peradaban Tiancu dengan saudara perempuanmu ke klan raksasa, apapun dari peradaban Tiancu tidak ingin salah satu dari mereka. Luo Ji tidak mengambil sumber para dewa, dan berkata, saya tiba-tiba mengerti mengapa dia merasa bahwa Zhang Ruochen harus menarik garis yang jelas dengan anda. Raksasa adalah raksasa. Luo Hao mengambil kembali sumber Tuhan dan berkata, kakak, ini adalah kesalahpahaman kakak perempuanku. Bukankah Yue Tong Zhenjun layak mati? Kakak perempuanku mengakui bahwa dia memang menggunakan beberapa cara, tapi itu semua untuk dirimu sendiri, baik dan demi peradaban Tiancu, juga ini untuk saudara ipar saya. Saudara Chen juga datang ke peradaban Tiancu? Anda harus mengerti, berapa banyak risiko yang dia ambil. Anda juga harus mengerti untuk siapa dia. Mendengar berita, bahwa Zhang Ruochen telah datang ke peradaban Tiancu, Luo Ji merasakan kegembiraan yang telah lama ditunggu-tunggu di hatinya. Semua penindasan sebelumnya dan sekarang tampaknya telah hilang, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, bagaimanapun, dia masih belum tel lupa dirinya. Seperti yang saya katakan, ini dia datang. Luo Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ketika kamu baru saja mengatakan tentang dia, siapa yang dia maksud? Artinya aku, suara, yang sangat menyenangkan datang dari kehampaan. Luo Yu terkejut menemukan bahwa bumi di bawah kakinya telah berubah menjadi sumber putih laut. Luo Ji, yang awalnya terperangkap dalam sangkar luar angkasa, telah menghilang. Di sumber laut, tumbuhkan bunga putih bersih dan sempurna. Aroma bunga ada di seluruh langit, dan kelopaknya jernih seperti batu giyok. Mengingat hati memegang seruling surga, berdiri di lautan bunga, pakaiannya berkibar, dan dia melihat Luo Yi dari kejauhan, berkata hari ini ada di sini, kamu tidak pergi. Luo Yan melihat hati Gi Fenci dari atas ke bawah, senyum muncul di wajahnya yang cantik, dan berkata, tidak mungkin peradaban masa awal mengirim api ke dunia Kian Rui, kan? Jika demikian, sang putri terlalu terkejut. Aku di sini hanya untuk berbicara dengan Loki, mengingat pemikiran. Saya pikir itu aliansi, kan? Apakah Anda mencoba untuk berurusan dengan saya? Anda tahu, saudara Chen pasti akan datang ke peradaban Tian Chu, kan? Tiba, tiba, Luo Yi tersenyum dan berkata, ya, sangat bagus, saudari, kamu layak menjadi peribaihua, temperamenmu manis, dan aroma tubuhmu menawan, tidak heran kamu dapat membuat saudaraku Chen terpesona. Kakaku tahu bahwa kakak Chen tidak hanya menyukai bunga, tetapi aku lebih menyukainya, terutama kamu, bunga terindah di dunia. Anda adalah Minggu Zhao Shen Lian, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi para biksu. Mengapa Anda tidak pergi ke kerajaan ilahi Tian Luo dengan saudara perempuan Anda? Orang-orang raksasa akan disambut. Mengingat hati berkata saya tahu, Anda telah berkultivasi di bawah jam matahari selama ribuan tahun, dan kultivasi Anda telah mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Namun, dengan kultivasi ini, bagaimana Anda masih bisa tertawa di hadapan situasi saat ini? Luo Ji sudah mengaktifkan formasi. Luo Yi tampak acuh-ta'acuh dan berkata, kakakku telah hidup dari zaman kuno Ming hingga saat ini, kekuatan spiritualnya tak terduga. Arti mendalam dari asal-usul dalam tubuhnya membuatnya iri. Tapi adikku memiliki satu lagi. Akaka, dia pasti sangat tertarik padamu. Cici, kabut merah muncul di samping Luo Yi, dan di dunia para dewa, sosok anggun perlahan berjalan keluar, dan kecemerlangan asli terpancar dari tubuhnya, sebagai hati Givenchy. Baiking Air seperti perilingbo yang berjalan keluar dari lukisan, dengan kepala ditekuk dan alisnya terangkat, rambut hitamnya disanggul, mengenakan mutiara dan jepit rambut giyok, dan lautan divine asli cahaya di bawah kakinya, yang bertentangan dengan asal mula laut ilahi dari hati Givenchy. Boom! Sumber cahaya ilahi berguling seperti gelombang raksasa. Perjanjian seribu tahun, pertempuran hari ini. Bukankah sudah terlambat? Suaranya merdu, menyebar ke seluruh gunung Tianzu. Mengingat aliran ratusan kelopak bunga di sekitar tubuh dan pikirannya, di lautan bunga tujuh warna, dia berkata kamu telah mundur di belakang layar, jadi kamu harus berkonsentrasi pada latihanmu, mengapa kamu ingin datang ke peradaban Tianzu dengan putri raksasa. Anda seharusnya tahu bahwa ini akan memancing kemarahan. Dia, suara Baiking Air seringan salju musim gugur, dan berkata bukan hal yang baik untuk pergi ke raksasa, klan di masa awal peradaban, setidaknya sampai akhir perang antara surga dan neraka, itu akan terus menguntungkan. Setelah akhir, diberi jalan hati, Baiking Air berkata saya tidak bisa melihat sejauh itu, dan tidak ada yang bisa melihat sejauh itu. Situasi antara langit dan bumi selalu berubah, dan tidak mudah untuk bisa menjaga masa kini, masa depan, kita akan cukup kuat. Secara alami, kita dapat memiliki hak untuk berbicara. Tidak peduli bagaimana situasinya berubah, yang kita kekurangan hanyalah waktu. Roh jahat yang kuat merasuki dunia, dan seluruh gunung Tianzu gelap dan ngeri. Tujuh dewa klan raksasa merilis klon pikiran spiritual Miryad Dao, dan dalam sekejap, Altar Zenwen setinggi 100 Zhang didirikan. Di altar, bendera formasi hitam misterius ditanam, dan potongan-potongan batu dewa seukuran cakram gerindra terletak di bawah bendera formasi, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Sambil memegang tongkat, Luo Yi berdiri di tengah altar Zenwen, dengan leher batu giok sepanjang angsa putih, dan berkata, Orang-orang sangat baik, dan mereka ingin berbagi kekhawatiran untuk saudara Chen, tetapi mereka disalahpahami, oleh Mu, dan mereka dianggap sebagai musuh. Sister Kinger memahami pikiran adik perempuan itu. Mengingat kata-kata mereka, tidak menggoyahkan keyakinannya di dalam hatinya. Dia berkata, Bukan kamu Luo Yi yang memiliki keputusan akhir dalam klan raksasa, dan Luo Yi tidak dapat membuat keputusan peradaban di awal hari. Dua poin ini, Anda harus sangat jelas. Jadi Anda mengatakan begitu banyak hal baik, tetapi sebenarnya, tujuannya hanya untuk api hari-hari awal peradaban, atau, dengan kata lain, untuk rumah harta karun peradaban hari-hari awal peradaban. Luo Yi tidak menyangkal ini sama sekali, dengan mengatakan selama api dan rumah harta karun peradaban pergi ke kerajaan ilahi Tianluo terlebih dahulu. Dewa lama dan Dewa Raja Yu tidak punya pilihan. Jika Anda ingin peradaban berlanjut, Anda hanya bisa menyerah. Selama mereka berdua masih hidup, para Dewa Klan Raksasa, siapa yang berani memprovokasi peradaban Tiancu. Tapi, jika mereka berdua jatuh, bahkan jika api peradaban Tiancu pergi ke Kianrui Rilem, Sister Ji dapat menjamin bahwa para biksu api tidak akan diganggu oleh para biksu di surga. Saudari Ji, Anda bahkan tidak dapat menjamin bahwa para biksu di alam Kianrui tidak akan diganggu. Kata-kata Luo Ji tajam, Luo Ji telah mengilhami sudut formasi ilahi, dengan ribuan guntur dan kilat mengalir di kepalanya. Pilihan, jika Anda memaksa kami untuk membuat pilihan, apa perbedaan antara meletakkan pisau di leher kami dan memaksa kami untuk berlutut? Setelah bertahun-tahun bertempur di Steriskei Battlefield, kebencian antara kedua belah pihak begitu dalam sehingga air dan api menjadi tidak cocok. Beberapa meninggal, beberapa kehilangan kekasih mereka, beberapa meninggal karena orang tua mereka, beberapa kerabat dan teman meninggal saya berjanji untuk menyerah pada dunia neraka, dan para biksu dari hari-hari awal dunia tidak akan setuju. Ayo bertarung, tidak ada lagi kata-kata. Luo Ji menghela nafas ini sangat disayangkan. Hal terakhir yang saya inginkan adalah bahwa situasinya berkembang ke tahap ini. Boom! Dua laut ilahi asal bertabrakan, dan tanda ilahi di Gunung Dewa Surgawi diaktifkan dan muncul satu demi satu. Mengingat sangat jelas dalam hatinya bahwa dia terlalu jauh di belakang Baikinger dalam hal budidaya seni bela diri, oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan seruling tiandao, meletakkannya di samping bibirnya yang seperti kristal, dan memainkannya. Aturan sumber antara langit dan bumi mengalir di sekitar suara seruling, menghasilkan bunga dewa sumber, kuil sumber, bel jalan, del penglihatan yang luar biasa dan misterius. Suara serulingnya merdu, seperti miliaran suara pisau, menembus ruang dan waktu, menembus dunia para dewa, dan langsung menyerang jiwa dan roh. Sangat kuat kekuatan mental yang sangat kuat. Tiga dewa raksasa berturut-turut tidak bisa menahan suara seruling dari seruling dao surgawi. Ketiga dewa klan raksasa ini semuanya adalah dewa atas. Bai King R berkata saya telah mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa kekuatan spiritual Anda telah mencapai tingkat yang menakutkan dunia, tetapi tidak dapat dikendalikan, sehingga telah disegel. Bahkan orang tuanya berpikir bahwa Anda adalah orang potensial berikutnya, tanpa kekurangan kekuatan spiritual. Hari ini, aku akhirnya percaya. Kakak senior Bai King R berkata secara alami adalah master tebing dari tebing singtian. Saat itu, ketika Dewa Bunga Mandala menemukan Tratai Minggu Zhaoshan di langit berbintang, Tratai Minggu Zhaoshan hanya memiliki kesadaran sederhana, tanpa kebijaksanaan, dan tanpa tubuh fisik. Tetapi pada saat membela diri, kekuatan spiritual kacau yang meletus sudah dapat melukai Dewa Bunga Mandala di alam void. Dewa Bunga Mandala pergi ke tebing singtian, dan mengundang para nelayan singhai untuk mengambil tindakan, dan kemudian menyegel kekuatan spiritual Minggu Zhaoshan Lian lapis demi lapis. Setelah itu, Dewa Bunga Mandala mengerahkan kekuatan ilahi, menyegel kekuatan Minggu Zhaoshan Lian, dan menghabiskan banyak waktu berhutbah untuk itu, dan akhirnya melahirkan kebijaksanaan spiritual yang sempurna, mengolah tubuh bayi, dan memulai jalan budidaya. Kekuatan spiritual Minggu Zhaoshan Lian perlahan dipadatkan selama ratusan juta tahun, harus dipupuk langkah demi langkah, kemauan keras, dan dapat dikuasai dengan memahami dunia. Layaknya seorang anak yang mewarisi harta bermilyar-milyar, perlu terus belajar dan berkembang agar suatu saat nanti harta tersebut dapat digunakan secara rasional. Pada awalnya, Baikinger, untuk menghancurkan kerajaan, menyebabkan kekacauan besar di dunia neraka, dan alasan mengapa dia berubah menjadi penampilan Givenchy sebenarnya karena dia belajar banyak rahasia tentang Zhaoshan Lian kuno dari tebing, penguasa sintianya. Dan, deng, deng, Baikinger tidak takut dengan kekuatan mental Givenchy yang kuat, melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan lonceng perunggu muncul, berbaris di kehampaan, memainkan satu demi satu suara surgawi yang memekatkan telinga. Apa, seorang dewa dari suku raksasa pada tahap awal para dewa atas, tidak mampu menahan dampak kuat dari dua gelombang suara yang berbeda, pendarahan dari kedua telinga, dan teriakan dari mulutnya. Seruling di tangannya pastilah suling tiandao yang legendaris, sebuah artefak. Di antara para dewa klan raksasa, ada juga yang kuat. Baik Kaisar Sui dan Simen Senhou adalah dewa tingkat tinggi dengan kesempurnaan yang luar biasa. Saat itu, mereka berdua bergabung dan menggunakan kekuatan suci mereka untuk memberi Luoyi, dan bahkan memukul mundur Chiao. Kaisar Sui menggambar sebuah pola, dan Duke of Simon melemparkan kapak berkarat. Diagram susunan menahan dampak sonic dari seruling surgawi dan lonceng perunggu, sementara kapak menebas Luoyi, yang mengaktifkan susunan dewa. Luoyi memobilisasi formasi ilahi, dan susunan pola prasasti yang padat mengembun menjadi tirai tipis, menghalangi kapak cincang, dan gelombang kekuatan ilahi yang kuat meledak. Menempati keuntungan lapangan rumah dan mengambil alih formasi ilahi, bahkan jika dewa agung suku raksasa datang, Luoyi tidak takut. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah altar Zhenwen di kaki Luoyi. Di bawah kepemimpinan King Shen, Zhang Ruochen dan Qi Yao datang ke bawah gerbang gunung Tianzu. Meskipun King Shen terluka, bagaimanapun juga, dia masih seorang dewa, dan dia masih penuh energi, dan berkata, tidak. Formasi perlindungan gunung-gunung Tianzu sebenarnya terbuka ke sudut, dan itu tidak tertutup. Tampaknya itu masalah besar benar-benar terjadi. Sesuatu telah berubah. Zhang Ruochen mendonga dan hendak melangkah ke gerbang gunung. King Shen menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar, jangan terburu-buru ke dalamnya. Gunung Tianzu adalah tempat budidaya dewa lama. Tidak hanya memiliki formasi ilahi untuk melindungi gunung, tetapi juga memiliki pola ilahi, ditinggalkan oleh para dewa di masa lalu. Dia tidak tahu, dengan hati kebenaran Zhang Ruochen dan janji ilahi dao, bahkan para dewa-para dewa dapat merasakan satu atau dua, belum lagi para dewa di gunung surga. Aku akan membawamu masuk. Baik api dan rumah harta karun peradaban berada di gunung dewa, dan King Shen secara alami cemas. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak bisa berurusan dengan para dewa di dunia neraka sama sekali. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan larangan gunung Tianzu, jadi dia hanya bisa membawa Zhang Ruochen dan Qi Yao ke gunung. Melewati lapisan killing divine rune, ketiganya berjalan keluar dari kabut, dan visi mereka menjadi lebih luas. Boom! Dampak! Energi ilahi menyebar dari kejauhan, menyebabkan pola ilahi di sekitarnya pulih satu demi satu, melepaskan api ilahi yang menghanguskan. Melihat pemandangan di depannya, garis hitam muncul di dahi Zhang Ruochen, tetapi dia masih tenang, hatinya tiba-tiba menjadi sangat marah, dan kemarahannya menembus langit. Oke, benar-benar hidup, bahkan Baik King R bergegas dari Xing Huantian, yang di luar dugaannya. Ini untuk mengejutkannya, apa kejutan besar? Jika dia hidup bersama di masa depan, bahkan jika dia menempa kuil, dia akan terbalik. Semuanya sangat mampu, alat ilahi, formasi, kekuatan spiritual, makna mendalam, kekuatan magis ada cara tanpa akhir. Metode rahasia yang belum pernah dilihat Zhang Ruochen sebelumnya juga digunakan saat ini. Lihat? Luoyi mengangkat tongkatnya, dan di belakangnya muncul gerbang takdir yang besar dan terang. Tepatnya, itu adalah gerbang dari diri yang sebenarnya. Zhang Ruochen tidak tahu bahwa dia juga telah mengembangkan pintu menuju diri yang sebenarnya. Melihatnya lagi, kekuatan mental yang keluar dari hati Gi Fenci telah mencapai tingkat urutan ke-76. Dibandingkan dengan Zhang Ruochen, itu hanya kuat atau lemah, dan hampir tersembunyi. Melihatnya lagi, di atas kepala Baiking Air, bayangan hantu Qian Xing Lian Zhu benar-benar muncul. Apa situasinya? Berapa lama dia menyadari kekuatan ilahi ini? Kuat? Sangat kuat, semuanya adalah putri langit yang sombong, dengan bakat luar biasa, dan pembangkit tenaga listrik di alam para dewa. Semuanya memiliki kartu tersembunyi, satu lebih menakjubkan dari yang lain, maaf, saya meremehkan Anda sebelumnya. King Shen tidak menyangka bahwa pertempuran para dewa di Gunung Tian Zhu begitu hebat sehingga dia tercengang. Lebih penting lagi, keempat dewa wanita yang bertarung satu sama lain semuanya cantik dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Zhang Ruochen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhang Ruochen dengan mata aneh. Dada Zhang Ruochen hampir meledak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti. Angin dingin melolong, tidak ada yang memperhatikannya. Hanya karena gelombang suara dan kekuatan, kekuatan spiritual yang dibentuk oleh seruling Tian Dao dan lonceng perunggu menelan seluruh Gunung Tian Zhu, suara apapun dan kekuatan spiritual apapun akan hanyut. Aku akan memisahkan mereka. Set. Ciao mengeluarkan pedang yang meneteskan darah, menginjak lautan asal, dan terbang lurus menuju medan perang. Zhang Ruochen diam-diam lega bahwa akhirnya ada seseorang yang rasional dan kultivasinya cukup kuat untuk bisa menahan mereka. Namun segera, Zhang Ruochen menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Setelah Ciao memasuki medan perang, pertempuran menjadi lebih intens. Terutama Luoyu dan Bai King-er, mereka menggunakan metode yang lebih tersembunyi. Dari gerbang jati diri Luoyu, mayat-mayat jahat keluar satu demi satu. Bai King-er memanggil Earth Demon Sparrow dan mengendalikan artefak ini, menarik api dari langit, membuat langit terbakar merah, dan api mengepul. Luoyu menembakkan api yang nyata. Baru saja, Ciao melintasi ruang dan dengan paksa masuk ke altar Zhenwen. Sebuah pedang menebas di depannya, hampir memutuskan lengannya. Untungnya, Kaisar Sui dan Simen Shenhou menyerang pada saat yang sama, dan mereka terpaksa mundur dengan kekuatan bendera barisan. Namun meski begitu, pakaian divine lengan panjang Luoyu masih dihancurkan oleh energi pedang dari pedang yang meneteskan darah, memperlihatkan lengannya yang seputih salju dan ramping. Ciao, kamu terlalu banyak menipu orang. Luoyu mengangkat tongkat dengan satu tangan, menggigit ujung jari tangan yang lain, dan menggambar pola mantra kuno pada tongkat dengan darah dewa. Wow, di gerbang diri sejati yang cerah dan mempesona, yang setinggi 100 meter, mayat dewa berjalan keluar, dan gas kematian abu-abu langsung memenuhi langit dan bumi, dan aura yang menyesakan melesat ke langit, menyerang Ciao. Di ujung lain, Luoyu mendesak formasi ilahi gunung Tianzu, dan menunjukkan bahwa 10 ribu guntur dan kilat meledak menjadi momentum yang menakjubkan, seperti Jiutian Senhe yang jatuh ke altar Zenwen. Luoyu menumbuhkan sepasang sayap tulang seperti kristal di punggungnya, dengan api menyala di pupilnya, rambutnya yang panjang beterbangan, dan dia berkata dengan suara dingin, Zenwen. Itu berubah menjadi sungai darah dan mengalir ke Zenwen, altar. Cici, pola aneh muncul di altar Zenwen, memancarkan kecemerlangan merah darah. Kekuatan formasi ilahi gunung Tianzu sangat besar, dan itu dapat menekan dewa agung. Namun, saat altar Zenwen diaktifkan, pola prasasti formasi menjadi redup dan kekuatannya menurun tajam. Gi Fenci melirik ke tanah, kekuatan spiritual dikombinasikan dengan kekuatan sumbernya, dan meludahkan sebuah kata bangkit. Bumi di bawah altar Zenwen bergerak, dan tanah dalam radius puluhan mil naik dengan cepat. Altar bergoyang tanpa henti, dan butiran batu jatuh, dan darah suci berubah menjadi air terjun dan berceceran di luar. Lawanmu adalah aku, Baiking Air berdiri di atas kepala Earth Demon Sparrow, dan di bawahnya ada lautan hitam iblis. Api ilahi di langit mengembun menjadi burung phoenix yang ukurannya hanya beberapa puluh meter. Cahaya seterang bintang-bintang, dan itu bergegas menuju hati Gi Fenci. Ketika Gi Fenci mengangkat tangannya, sebuah pohon putih para dewa muncul, bertabrakan dengan burung phoenix yang sedang terbang. Boom! Pohon suci itu terbakar, dan itu hanya bertahan kurang dari tiga nafas, dan kemudian menghilang menjadi abu. Baiking Air hendak mengejar kemenangannya, tetapi dia melihat Ciaw membuang mayat itu dan muncul di depannya, dengan cahaya ilahi berwarna-warni di tubuhnya, dan sepasang mata tajam berlomba-lomba untuknya. Kamu harus berhenti, kata Ciaw. Baiking Air memperhatikan Ciaw dari dekat dan berkata dengan ringan, apakah kamu memesan? Jika kamu tidak mengatakan ini, aku mungkin menghentikannya. Setelah kamu mengatakannya, bagaimana aku bisa menghentikannya? Yah, aku sudah lama ingin melakukannya, lihat apakah kekacauanmu benar-benar selesai. Kata Ciaw. Baiking Air merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa Tianyu tingkat 12 seperti menara istana yang jatuh dari alam dewa, menembus awan api, dan itu sudah menekan di atas kepalanya. Earth Demon Sparrow meraung, kekuatannya melonjak, dan kekuatan sucinya melonjak. Namun, itu masih tak terbendung, dan tubuh batu besar itu terus jatuh ke bawah. Melihat dia akan jatuh ke tanah, Baiking Air mendengus ringan, dan dunia para dewa terungkap, berubah menjadi dunia di mana realitas dan kekacauan terjalin. Zhang Ruochen dapat melihat bahwa Ciaw tidak mencoba membujuk pertarungan, tetapi menambahkan bahan bakar ke api. Pedang yang meneteskan darah di tangannya, aku khawatir itu sudah lama tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk mengajari klan raksasa dan dewi 12 iblis pelajaran dengan integritas. Ciaw yakin Zhang Ruochen pasti akan mendukung mereka kali ini. Bagaimanapun, memang Luo Yu yang memulai pertempuran, dan Baiking Air adalah kaki tangannya. Luo Ji memiliki basis kultivasi terlemah dan merupakan penguasa penderitaan, bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak mengasihani dan membantu. Benar saja, tidak ada dari mereka yang bebas dari rasa khawatir. Zhang Ruochen telah memikirkan cara untuk memecahkan situasi, memanggil pedang ilahi, berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang menuju altar Zhenwen. Patah, sebuah, pedang dipotong, dan satu yang cerah tertulis di atas altar. Salah satu bendera yang menjaga altar hancur berkeping-keping, yang tidak bisa menghentikan serangan pedang ilahi sama sekali. Siapa itu? Duke of Semen meraih kapak berkarat, mengaktifkan triliunan pola divine dari Dao of the Sword, dan menebas secara diagonal, mendistorsi ruang. Bang! Kapak dan pedang bertabrakan, Semen Senhou hanya merasakan kekuatan suci yang datang dari sisi yang berlawanan, seperti dunia besar yang menghantamnya, organ dalamnya hampir meledak, dan seluruh tubuhnya terguncang dan lumpuh ke tanah. Ayo lagi! Dengan raungan keras, Semen Senhou mendidih dengan niat bertarung, dan tubuhnya berdiri seperti busur. Namun, sebelum aku bisa melihat sosok itu dengan jelas, telapak tangan yang kuat ditekan dari rompi. Seperti bebek, dia jatuh dari altar dengan kepala tertunduk dan pantatnya terangkat, dan jatuh dengan keras ke tanah. Zhang Ruochen naik ke altar pola formasi, melirik para dewa klan raksasa, dan berkata dengan dingin bukan urusanmu di sini, aku tidak ingin menimbulkan masalah. dan segera menghilang di depan mataku. Bahkan kaisar dengan tingkat kultivasi tertinggi, setelah melihat Zhang Ruochen, juga secara sukarela mundur. Dewa-dewa lain dari suku raksasa, tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Semen tidak berdaya di depan Zhang Ruochen, bagaimana mereka berani melahirkan jantung konfrontasi. Selain itu, apa identitas Zhang Ruochen? Itu adalah utusan ilahi dari pembangkit tenaga listrik pertama klan raksasa. Jelajahi dunia untuk Tianma. Mereka mengepalkan tinju mereka ke Zhang Ruochen dan segera pergi. Semen Shenhou naik dari tanah dan sangat marah sehingga dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak melangkah ke alam dewa. Wajah Zhang Ruochen, suaranya semakin rendah. Kaisar Sui berdiri tidak jauh darinya dan menghela nafas seni bela diri Zhang Ruochen belum dihapuskan, dan kultivasinya sangat tinggi sehingga bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jika kamu ingin mati, pergi berperang. Tapi, itu hanya akan terjadi, menjadi kematianmu, dia tidak akan mati, Tianmu tidak akan setuju. Si Men Shenhou mengambil kembali kapak, dan untuk meredakan suasana yang memalukan, dia tersenyum keras orangku sendiri, bicara tentang luka perang dan perdamaian. Zhang Ruochen telah mengambil tongkat itu dari tangan Luoyu dan berkata apakah kamu tidak meninggalkan dunia peradaban yang hebat di awal hari. Kamu pergi, kamu bisa kembali. Luoyu berkedip dan tersenyum. Zhang Ruochen tidak tersenyum. Luoyu tahu bahwa Zhang Ruochen benar-benar marah, dan dengan cepat berkata saya ingin membantu Anda, dan saya ingin memberi suster Luoji pilihan yang lebih baik. Pergi ke suku raksasa dapat melestarikan seluruh peradaban di masa-masa awal. Untuk menarik peradaban yang lebih kuno untuk berlindung, klan raksasa, dan bahkan seluruh dunia neraka, pasti akan memberikan perlakuan terbaik untuk peradaban awal. Bagi mereka, bukankah ini yang terbaik? Pilihan saat ini. Lihat, bahkan King Err Sister, semua setuju dengan pendekatan saya. Zhang Ruochen tidak berani membiarkan Luoyu dan Bai King Err bersatu, mereka sendiri yang bisa menembus langit. Zhang Ruochen berkata, saya tahu, Anda dengan sengaja menyatukan King Err, sehingga seseorang akan berbagi kemarahan saya untuk Anda. Manfaat apa yang telah Anda janjikan padanya? Lupakan saja, Anda tidak perlu mengatakannya. Tapi Anda tahu bahwa Anda apakah dia sudah menghitung? Luoyu menyipitkan matanya sedikit. Zhang Ruochen berkata, dia telah mengirim seorang tuan tanah dari Dewi 12 Square untuk memberi saya semua informasi di kota Tusita. Tuan dari tuan tanah ini adalah istri penguasa kota-kota Tusita, King Shen. Sebenarnya, rencana dunia neraka telah kehilangan segalanya. Tidak mungkin bagimu untuk mengambil api dan rumah harta peradaban pada awal hari ini. King Err membantuku dengan semua ini. Di wajah Luoyu sangat luar biasa, keraguan pertama, lalu kemarahan, dan akhirnya, berubah menjadi kesadaran yang tiba-tiba. Luoyu memiliki beberapa keraguan tentang rencana Raja Dewa Yu, jadi dia tidak pergi ke konferensi api atau berpartisipasi dalam aksi menghancurkan pelindung dunia, tetapi datang ke Gunung Tianshu. Selama dia telah menangkap api dan rumah harta peradaban, dia tidak akan terkalahkan apakah Raja Yu memiliki konspirasi atau tidak. Di Zhang Ruochen, dia juga bisa menjadi tak terkalahkan. Tidak mungkin bagi Zhang Ruochen untuk membiarkannya mengembalikan api dan rumah harta peradaban, bukan. Luoyu tidak takut Zhang Ruochen akan mengganggu tindakannya, karena Zhang Ruochen baru saja tiba, dan tidak mungkin baginya untuk terbiasa dengan situasi peradaban Tianshu. Tapi, mengapa Zhang Ruochen datang begitu cepat? Ternyata Bai Qing-er telah berkomplot melawannya. Ini bagus, tidak hanya gagal, tetapi dia adalah satu-satunya orang jahat. Mata Luoyu jatuh pada Bai Qing-er, yang sangat tenang, dan berkata, pertempuran ini tidak bisa dihentikan. Dia melonjak, dikombinasikan dengan gerbang takdir, terbang ke atmosfer kematian abu-abu, dan bergegas dengan kejahatan. Mayat, naik ke langit dan langsung menuju Bai Qing-er. Sudut mulut Zhang Ruochen sedikit terangkat, dan berkata, suara ajaib, sembilan formasi yin melarikan diri. Suara ajaib, berjalan di belakang Zhang Ruochen, seksi dan menawan. Zhang Ruochen mengulurkan tangannya dan melepaskan sembilan formasi yin escape yang telah dia habiskan banyak sumber daya dan disempurnakan kembali selama bertahun-tahun, mencakup semua pertempuran Luoyu, Bai Qing-er, Qi Yao, Luo Ji, dan Gi Fan Xin. Sembilan formasi pelarian yin adalah kesatuan dari sembilan formasi Dewa Ruang Angkasa. Formasi Dewa Luar Angkasa menekan satu orang dan memisahkan mereka satu demi satu. Mata Zhang Ruochen dingin, dan dia mengangkat suaranya sudah waktunya untuk berhenti. Siapa yang akan bergerak lagi? Sebelum dia selesai berbicara, formasi ilahi yang menekan Luoyu bergetar hebat, dia ditusuk oleh senjata suci tertinggi kelas luar angkasa dan bergegas ke formasi ilahi ruang angkasa tempat Bai Qing-er berada. Kakak Qing-er sangat diperhitungkan. Kakaku menjanjikanmu bantuan yang begitu besar, namun kamu memperlakukannya seperti ini. Luoyu melambaikan senjata suci tertinggi berbentuk bulan sabit dan menebas ke arah Bai Qing-er. Bukannya dia kehilangan akal sehatnya, tapi dia melakukannya dengan sengaja, akan lebih baik jika Bai Qing-er terluka parah. Sekarang tidak ada cara untuk melakukannya, hanya rencana daging pahit yang bisa digunakan. Chiao, Luo Ji, mengingat Xin, ketahuilah bahwa kalian semua ingin membunuh putri ini dan kemudian bergegas, seberapa dalam kebencian antara kamu dan raksasa, mari kita lakukan bersama. Kata Luoyu. Chiao menopang lotus ruang dan waktu yang kacau, memblokir gerbang bintang yang tergantung di atas barisan dewa ruang angkasa, dan masuk ke barisan dewa ruang angkasa tempat Luoyu dan Bai Qing-er berada. Namun, dia tidak bermaksud membunuh Luoyu. Kali ini, dia benar-benar akan menghentikan Luoyu dan Bai Qing-er. Sembilan Formasi Yindun Zhang Ruochen secara alami kurang kuat daripada Tuan Fang Chun. Lebih penting lagi, dia hanya bisa menggunakan formasi untuk menjebak mereka, tetapi dia tidak bisa menggunakan metode pengetahuan formasi sembilan Yindun. Dengan cara ini, mereka tidak bermoral, bagaimana mereka bisa ditekan. Zhang Ruochen melihat bahwa mengingat Xin dan Luo Ji memiliki ekspresi yang berbeda, mereka tampaknya memiliki pendapat yang bagus tentang dia, dan kedua gadis itu sangat ingin bergabung dalam pertarungan. Aku belum bisa menyembuhkanmu. Zhang Ruochen mengeluarkan manik-manik yang diberikan oleh Yang Mulia Jie dan mendesaknya dengan aura. Saya pikir itu adalah semacam harta rahasia, tetapi begitu didesak, manik-manik itu meledak terbuka dengan ledakan, memancarkan kabut merah muda yang langsung memenuhi seluruh arah sembilan bayangan. Tidak, ini adalah dalam benak Zhang Ruochen, mengingat penampilan serius ketika Yang Mulia Jie menyerahkan mutiara ini kepadanya, dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena ceroboh. Semakin serius pria itu, semakin dia harus berhati-hati. Kabut merah muda, seperti kidan cahaya, menembus tubuh secara instan, mengalir ke tubuh Zhang Ruochen, terbenam dalam daging dan darah, dan menembus ke dalam jiwa. Tak terhindarkan, kabut tipis mengandung kekuatan misterius yang luar biasa, darah Zhang Ruochen mendidih, dan emosinya meningkat tanpa batas, seolah-olah ada api ajaib yang membakar di bawah perutnya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, tempat pertama dalam pemurnian obat. Zhang Ruochen terlalu malas untuk memikirkan bagaimana menemukan lelaki tua itu untuk menyelesaikan akun, menyatukan tangannya, tubuhnya penuh cahaya, dan berteriak suara ajaib, kendalikan yin dunji uarai apa yang kamu lakukan. Sepasang lengan hangat dan ramping mo yin terhubung ke tubuh Zhang Ruochen, pipinya memerah dan tampak merembes air. Jantung Zhang Ruochen melonjak hebat, berusaha menjaga akal sehatnya, dan memandang Chiao, Baikinger, Luo Yi, Gi Fenshin, dan Luo Ji dalam formasi. Saya melihat bahwa mereka juga tenggelam dalam kabut merah muda, dan mereka berada dalam keadaan yang aneh. Basis kultifasi Chiao dan Baikinger sangat tinggi, dan mereka menjalankan latihan untuk memperbaiki energi obat aneh di tubuh mereka, tetapi mereka menemukan bahwa aura di meridian semakin tipis, perlahan mengering, seolah-olah mereka untuk merosot dari dewa menjadi manusia. Mengingat kekuatan spiritual yang kuat, Gi Fenshin membela platform spiritual, tetapi terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh secara bertahap terbungkus kabut merah muda. Luo Ji dan Luo Yu meneteskan keringat, dan mata mereka kabur. Mereka berdiri gemetar dalam kehampaan. Bagaimana bisa ada obat yang begitu mengerikan di dunia? Zhang Ruochen tidak takut, memurnikan relik Buddha, yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan menjaga kesadarannya tetap jernih. Meskipun sedikit tidak nyaman, itu tidak membuatnya kehilangan akal. Hanya mengeluarkan panggung cermin dari enam leluhur meditasi akan membantu mereka tetap terjaga. Anak baik, kamu tidak kecil. Sebenarnya ada peninggalan Buddha untuk melindungi tubuh, dan semua kejahatan tidak akan menyerang. Segel untukku, suara yang mulia Jie datang entah dari mana. Cahaya kemasan di tubuh Zhang Ruochen menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, kamu abadi. Kamu tidak punya garis bawah. Tunggu dan lihat saja. Istana seukuran kepalan tangan, menjadi besar dan megah. Seperti istana suci yang duduk di tanah. Zhang Ruochen menggulung Moin, Chiyao, Bai Kinger, Luo Yu, Luo Ji, mengingat Xin dengan satu-satunya udara yang tersisa, dan bergegas ke gerbang istana. Buka formasi dan jaga istana kekaisaran. Zhang Ruochen menginstruksikan Huang Tian. Tanda tanya 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 yang mendengkur di pintu masuk istana kekaisaran bintang tujuh. Huang Tian terbangun, menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa gerbang istana-istana bintang tujuh telah ditutup. Setelah lama bingung, dia ingat apa yang dikatakan Zhang Ruochen. Segera, formasi yang menjaga istana dibuka, sembilan formasi Yin Dun tidak berhenti berlari, mengunci kabut merah muda di formasi. King Shen di luar formasi, bersama dengan tujuh dewa klan raksasa, sangat sensitif dalam kecerdasan mereka, dan mereka merasakan sesuatu yang samar, dan siap memasuki formasi untuk menyelidiki. Kemarilah, kalian, sebuah suara tua terdengar. Para dewa mencari ketenaran dan menemukan seorang lelaki tua kurus duduk di atas batu di sebelah formasi. Aneh, ada semua dewa yang hadir, tetapi tidak ada yang tahu kapan lelaki tua itu datang ke sini. Mata Kaisar Su bermartabat, dia menyembunyikan peta susunan di lengan bajunya, dan mengirim transmisi suara ke enam dewa lainnya ini adalah dewa manusia, dan saya tidak dapat merasakan tingkat kultivasi. Orang tua itu hanya beruntung, dia mengambil sumber ilahi, dan setelah memperbaikinya, dia melangkah ke alam ilahi. Yang mulia Jie menghela nafas panjang. Ketika si Men Senhou mendengar ini, dia menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum bercanda ternyata itu hanya dewa palsu. Ya, cepat datang ke sini. Yang mulia Jie sangat ramah dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi enam dewa klan raksasa lainnya telah berubah dengan liar, hanya karena lelaki tua di sisi yang berlawanan dapat dengan mudah mendengar transmisi suara Kaisar Sui, apakah ini benar-benar hanya dewa palsu. Bahkan jika itu adalah dewa palsu, kekuatan spiritualnya benar-benar mengerikan. Senhou si Men menyadarinya kemudian, tetapi dia akhirnya menyadari hal ini, matanya menjadi dingin dan serius, dan berkata sepertinya kekuatan mental senior tua itu sangat tinggi, tetapi Hou ini telah mencapai kesempurnaan besar dari dewa atas, dan dia tidak takut pada dunia. Semuanya. Kaisar Sui berkata, jika tujuh dewa besar kita bergabung, bahkan jika kekuatan spiritual senior mencapai tingkat 76, atau bahkan tingkat 77, aku khawatir itu akan menang, tidak baik. Bagaimana jika itu tingkat 78? Jie Zun Jalan. Tujuh dewa klan raksasa di sisi yang berlawanan semuanya terengah-engah. Roh-roh dari kekuatan spiritual tingkat 78 telah mampu melawan dewa agung alam Taibai. Kaisar Sui sangat berani dan berkata jarak sedekat itu memiliki keunggulan mutlak atas para dewa seni bela diri. Bahkan jika kekuatan spiritual para pendahulu benar-benar mencapai urutan ke 78, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah dewa palsu. Daging dapat menahan pukulan dari dewa yang lebih tinggi. Benarkah? Bagaimana jika tahun 80-an? Yang mulia Jie berkata lagi, wajah para dewa klan raksasa berubah lagi, dan mereka siap untuk mengaktifkan teknik rahasia dan menerobos. Kaisar Sui terdiam, ketika celahnya cukup besar, tidak ada artinya apakah itu dekat atau jauh. Bahkan, dia telah membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya dan mengulur waktu agar enam dewa lainnya dapat melarikan diri. Yang mulia Jie berkata bagaimana jika itu peringkat 85. Jangan gugup, lelaki tua itu hanya berteriak dengan santai, kamu tidak akan benar-benar percaya, kan? Tujuh dewa klan raksasa semuanya gila. Mereka merasa bahwa lelaki tua di sisi lain sengaja mempermainkan mereka. Semua orang yang kekuatan spiritualnya mencapai urutan ke-80 adalah semua dewa kuno yang telah berada di alam semesta selama ratusan ribuan tahun. Bagaimana mereka bisa santai? Satu muncul, penguasa si menbang, yang mulia Jie menunjuk ke arahnya dan berkata, berbaringlah. Mengangkat kapaknya, tubuhnya tercekik, dia melangkah, dan berkata, pangeran ini berpikir bahwa kamu sedang mencari kematian. Yang mulia Jie bangkit dan berjalan mendekat. Kali ini, tidak ada yang meragukan kultifasinya, dan para dewa klan raksasa mundur satu demi satu, bahkan tidak memiliki ide untuk melarikan diri. Tidak mungkin, keberadaan dewa tingkat tinggi dengan kesempurnaan besar, jika Anda berbaring dan berbaring, bahkan jika itu bukan keberadaan kekuatan mental tingkat 85, diperkirakan hampir sama. Di depan karakter seperti itu, apalagi mereka, dewa besar biasa bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Yang mulia Jie menggali kepala dewa simen dari lumpur, meraih dagunya, mengeluarkan pil hitam dari sol sepatunya, dan memaksanya untuk mengambilnya. Apa yang kamu makan untuk simen senhou? Kaisar Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia Jie menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, semua orang punya bagian. Sebuah kamar tidur di Istana Kekaisaran Bintang Tujuh, indah dan megah dengan lukisan dan kaligrafi di dinding. Pakaian dan jubah brokat dilemparkan ke seluruh lantai, mantel bulu putih, cian, lavender, dan merah muda yang pas, seperti batu tinta warna pelukis terbalik, megah dan harum. Putih dan bersih. Cian, disulam dengan teratai putih. Lailak, ditenun dengan bulu burung dewa. Merah muda, tergantung di kap lampu biru di samping tempat tidur, memantulkan warna ungu muda yang aneh. Tempat tidurnya terbuat dari kayu keramat dan sangat lebar, tetapi tidak peduli seberapa lebar tempat tidur itu, begitu tujuh sosok berbaring di atasnya, itu akan tampak ramai. Kaki menempel di kakinya, kepalanya bersandar di dadanya, lengan gioknya terjalin, rambutnya yang panjang berantakan, dan dia tidak tahu siapa itu siapa. Luoyu adalah yang pertama bangun, tetapi kultivasi internalnya masih belum pulih, seluruh tubuhnya tampak hancur karena kesakitan, dan dia ingin menopang tubuhnya untuk berdiri, tetapi dia merasa kakinya tidak sakit, miliknya sendiri, begitu lembut dan mati rasa. Dapat dilihat bahwa ada area besar bernoda darah di bawah tubuh. Ketika dia kesakitan, dia melirik dan melihat banyak kaki indah dengan bunga putih. Setelah perbandingan yang cermat, dia tidak bisa menahan perasaan bangga, dan berkata pada dirinya sendiri, putri ini masih memiliki kaki terpanjang. Chiao, melihat wajahnya yang cantik, kulitnya yang bisa rusak karena pukulan, dan bahkan alisnya digambar dengan hati-hati seperti kuas ajaib. Pada saat ini, dia tidak memiliki jejak keagungan ratu, tetapi malah terlihat seperti gadis berusia 18 atau 9 tahun yang baru saja keluar dari pavilion di kamar pengantin. Terutama bibir merah dan sempurna itu, bahkan jika Luoyu seorang wanita, dia sangat membenci Chiao sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan mencium. Dari wajah Chiao, di sepanjang leher seputih salju, lihat ke bawah. Luo Hao mengulurkan lima jarinya dan memberi isyarat di udara. Perasaan puas diri di hatinya sedikit berkurang dari sebelumnya. Dia sepertinya keluar dari kemarahan, jadi dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Namun, Chiao meraih pergelangan tangannya. Chiao telah bangun, matanya dingin. Luoyu tersenyum dan berkata, mereka sudah berada di ranjang yang sama, mengapa adikku masih memandang putri ini dengan mata yang sama seperti penjahat. Semua orang di ranjang terbangun satu demi satu. Di antara wanita yang hadir, Luo Ji adalah yang paling pendiam dan paling peduli dengan rasa malu. Rambut panjang Luo Ji tergerai, dan kerudung di wajahnya sudah menghilang entah kemana. Dia melirik wanita lain di tempat tidur, terutama setelah melihat Luoyu, dan ada kebencian yang tak terselubung di matanya. Merasa tidak nyaman, keluarlah darinya, tempat tidur dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah mengambil dua langkah, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan tawa dari Luoyu di tempat tidur, dan dia masih mengatakan bahwa dia tidak berguna. Suara ajaib itu juga tertawa. Setelah bertahun-tahun perang, peradaban Tiancu dan alam neraka telah membentuk perseteruan berdarah. Luo Ji secara alami tidak memiliki perasaan yang baik untuk Luoyu, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa duduk di tanah, menyebabkan musuh-musuhnya tertawa. Dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak bisa memenuhi harapannya, dan air mata mengalir di matanya. Qi Yao dan Bai Qing Er memiliki kultivasi yang dalam dan fisik yang kuat, mereka memulihkan beberapa kekuatan, bangun dari tempat tidur, duduk dengan lutut disilangkan, dan menjalankan latihan. Saya tidak tahu apakah mereka siap bertarung lagi setelah mereka pulih, atau bergabung dan temukan Zhang Ruochen untuk menyelesaikan akun. Bagaimanapun, obat itu diberikan oleh Zhang Ruochen. Ini benar-benar terlalu banyak untuk menggunakan cara sembarangan semacam ini pada mereka. Hati Given sudah bangun, mata yang awalnya sangat gesit, tetapi pada saat ini, ada warna linglung yang tebal, di mana saya. Apa yang saya lakukan? Mengapa ini terjadi lagi? Dan sepertinya bahkan lebih memalukan dari yang terakhir kali. Dalam hal rasa malu, jika Luoji peringkat pertama, peris ratus bunga secara alami akan menjadi yang kedua. Hanya karena dia sudah mengalaminya sekali, itu sedikit lebih mudah untuk menerimanya. Orang tua kali ini, kamu kejam. Untuk misi apa? Untuk tanggung jawab apa? Untuk cara apa? Kamu benar-benar dapat menggunakan cara apapun, bagaimana kamu harus menjelaskannya kepada mereka. Zhang Ruochen memikirkan Chiao yang hadir ketika Yang Mulia Jie memberinya manik-manik, ini adalah napas lega rahasia. Jangan biarkan mereka salah paham bahwa itu adalah obat yang disengaja Zhang Ruochen. Mungkin Luo Yu, Bai Kinger dan yang lainnya tidak akan peduli, mereka paling banyak membencinya, tapi Luo Ji dan Gi Fen-chi tidak bisa memaafkannya. Tepat ketika Zhang Ruochen merasa bahwa apa yang terjadi hari ini benar-benar berengsek, dia tiba-tiba berpikir bahwa wanita yang hadir ini sudah menikah dengannya, atau sudah bertunangan. Sepertinya itu bukan masalah besar. Di masa depan, mereka akan menjadi sebuah keluarga, apa yang harus malu, apa yang harus dicadangkan, dan mereka bermartabat dan dihormati di dunia, tidak layak menikmati berkah orang-orang-ki. Tanpa sadar, telapak tangan Zhang Ruochen meraih benda lembut elastis seperti kapas. Awalnya, matanya kosong, dan dia bahkan membuat hati Gi Fen-chi kesal. Tiba-tiba, bulu matanya sedikit bergetar, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya berangsur-angsur menjadi bulat. Ini benar-benar harum. Zhang Ruochen mengendus dalam-dalam, berdiri, meluruskan pipi Gi Fen-chi yang memerah, dan menciumnya. Tempat tidur bergetar, aromanya lebih kuat. Ciao mendengar gerakan itu, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menjadi tenang. Namun, dia bisa mendengar suara tawa centil Mo Yin dan Luo Yu, yang terdengar di sampingnya, Luo Ji yang jatuh ke samping juga terseret kembali oleh mereka. Setelah beberapa saat, Bai Qing-er, yang sedang duduk bersila dan berlari dengan samar, juga terseret. Saya bisa mendengar bahwa Bai Qing-er melawan, tetapi sepertinya dia terjerat oleh tanaman merambat dari dewa memasak, tidak dapat melarikan diri, dan tidak berdaya untuk melawan. Ciao tidak ingin berpartisipasi dalam tarian liar mereka, jadi dia tidak berani tinggal di sini. Dia mengambil benang panjang putih bulan yang dia tidak tahu siapa yang melilitnya, dan ingin melarikan diri, tapi Zhang Ruochen meraih pergelangan tangannya dan benang panjang itu menghilang, Fei, kaki giok yang bulat dan kencang ditangkap oleh beberapa gadis iblis dan diseret kembali. Langit berbintang, kosong, alam semesta tidak terbatas, dan sebagian besar tempat diselimuti kegelapan, kecuali untuk beberapa area khusus dengan bintang padat, jarak antar bintang seringkali bisa mencapai puluhan triliun mil. Gunung Tianzu tidak lagi berada di dunia besar peradaban pada awal hari. Pada saat ini, ia tergantung di langit berbintang yang gelap. Permukaannya penuh vitalitas, dan itu adalah dunia kecil yang mandiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama, di istana kekaisaran bintang tujuh, pemenangnya akhirnya diputuskan. Zhang Ruochen mendorong pintu istana dan berjalan keluar dengan semangat tinggi. Saya melihat, tidak jauh, di bawah pohon suci dengan lima orang saling berpelukan, yang mulia jie berjongkok di tanah, membelai rambut panjang gug-guk besar Huang Tian, dan menghela nafas. Mata Zhang Ruochen tenggelam, dia berjalan mendekat, dan berkata, apakah kamu bahagia sekarang? Yang mulia jie berdiri, menatapnya dengan pandangan menghina, dan berkata, kamu bisa menjadi anak yang baik bahkan jika kamu memiliki lebih sedikit uang, bukankah kamu akan bahagia? Selain itu, jika kamu benar-benar dapat menggunakan kahlianmu sendiri untuk membuat mereka patuh, bagaimana mungkin kamu bisa menggunakannya? Obat harta karun dari tuan tua. Obat harta karun ini bahkan lebih berharga daripada pil ilahi. Dia tidak membual tentang itu, itu hanya manik-manik, dan itu dapat membalikkan beberapa dewa dalam sekejap. Di mana sihir biasa bisa dilakukan. Zhang Ruochen sangat jelas bahwa dengan kultifasinya saat ini, dia tidak dapat membantu orang tua ini, bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa menanggungnya sementara. Kali ini benar-benar membuatnya kehilangan muka di depan para gadis, meskipun dia telah menjelaskannya dengan jelas, Gifenci dan Luo Ji tidak berniat untuk memaafkannya. Sungguh peri yang pendiam di masa lalu, mengenakan kerudung setiap saat, dan bahkan enggan melihat wajahnya kepada orang luar, dia sama sekali tidak menodai debu, dan tidak memakan kembang api dunia. Luo Ji dan Bai King Air tidak tahu apakah mereka khawatir Zhang Ruochen akan mengambil tanggung jawab Xing Huantian di musim gugur, tetapi mereka berpura-pura lebih marah daripada mengingat Xin dan Luo Ji. Mereka merasa bahwa leluhur Zhang keluarga tidak menghormati mereka dan diintimidasi, merasa dirugikan, saya harus kembali dan melapor kepada orang tua saya untuk meminta penjelasan. Zhang Ruochen mengira masalahnya sudah selesai, tetapi ternyata yang sebelumnya hanyalah permulaan. Pada titik ini, dia sekali lagi sangat memahami apa yang dikatakan Dewa Pedang Feng Chen, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan dua wanita tetap bersama pada saat yang bersamaan. Mengesampingkan suara ajaib, lima wanita di Istana Kekaisaran Bintang Tujuh semuanya pandai dalam kemampuan mereka. Jika mereka benar-benar ingin bersatu, Zhang Ruochen berpikir bahwa mereka tidak bisa bertarung. Mereka harus dibagi. Zhang Ruochen secara alami tidak akan menceritakan rasa sakit di hatinya, jika tidak, dia hanya akan membuat lelaki tua itu tertawa dan bertanya ada apa dengan Huang Tian. Tampaknya setengah dari hidupnya hilang. Dia menendang Huang Tian, ini gug-guk besar tidak bergerak. Yang Mulia Jie berkata Anda telah gila selama tiga hari di dalam, dan juga telah gila selama tiga hari di luar. Anda lihat, lebih dari sepuluh pohon suci telah hancur. Tubuhnya jelas bukan tandingan Anda. Baru pada saat itulah Zhang Ruochen ingat bahwa meskipun Huang Tian adalah pelindung kuil, dia juga penuh dengan daging dan darah. Betapa menyedihkan. Zhang Ruochen memperhatikan sesuatu, mendonga, matanya menembus atmosfer, memasuki langit berbintang, dan berkata dengan takjub orang tua kamu apa yang kamu lakukan. Kamu mencuri gunung Tianzu. Zhang Ruochen belum pernah melihat orang yang begitu berani. Semua orang tua ini menyebabkan masalah, tetapi Luo Ji membutuhkannya untuk menetap. Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengatakan cukup. Sekarang setelah perahu selesai, apakah Anda masih ingin mengirim gunung Tianzu kembali ke awal hari secara langsung? Dunia beradab. Yang mulia Jie berkata jangan khawatir. Meskipun yang mulia ini meminta mas kawin, itu sama sekali tidak dipaksakan. Itu didiskusikan dengan Raja Yusen, dan dia langsung setuju. Gunung Tianzu dan Tinder pergi ke alam Kunlun, dengan lelaki tua itu melindungimu. Kamu seharusnya lebih tenang. Terlebih lagi, gadis kecil itu tidak bisa melarikan diri jika dia ingin melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengikutimu. Oh, demi peradaban Tianzu, beberapa jenius top lainnya bisa dilahirkan, untuk dapat bangkit kembali, lelaki tua itu menduga bahwa dia juga harus bekerja sangat keras. Zhang Ruochen. Tidak ingin berbicara dengannya tentang masalah mewarisi garis keturunan dan merevitalisasi keluarga, dan bertanya dengan hati-hati benarkah Dewa Raja Yusen secara pribadi setuju. Jari dan lidah sedikit tersimpul orang tua itu bisa bersumpah pada Chang Tian, dia berjanji dengan sangat mudah. Chang Tian atau Sang Tian yang kamu katakan barusan? Zhang Ruochen bertanya. Yang mulia Jie tidak mau memperhatikannya, dia meletakkan tiga jari di depan mata Zhang Ruochen, dan berkata, kamu lihat orang tua ini telah membantumu tiga kali berturut-turut, tidakkah kamu pikir kamu harus melakukan ini? Bantuan orang tua. Dia membantuku tiga kali. Zhang Ruochen menggertakkan giginya. Yang mulia Jie meniup janggutnya dan menatap, dan berkata ketika menghadapi Raja Dewa untuk waktu yang lama, jika bukan karena tembakan lelaki tua itu, Anda akan berubah menjadi tulang. Ketika gadis-gadis itu membuat masalah, mereka berjuang keras, jika bukan karena lelaki tua itu. Obat mujarab ilahi, dapatkah Anda menahan mereka? Terus biarkan mereka bertarung sampai akhir pertempuran langit berbintang, dan Dewa Lama dari hari-hari awal langit akan kembali, bisakah kamu tahan? Bukankah api peradaban awal membantumu mengatur gadis itu? Di masa depan, apakah dia akan berani begitu berisik? Kamu hanya kekurangan sarana untuk berurusan dengan wanita. Pelajari lebih lanjut, selama karena kamu dapat belajar 10% atau 20% dari lelaki tua itu, itu tidak akan sebanyak itu. Pasif. Zhang Ruochen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya, tetapi itu adalah kesempatan bagi lelaki tua ini untuk memintanya. Jadi, dia berkata-katakan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yang mulia Zee menggosok kedua tangannya dan berkata, Taoisme Anda benar-benar istimewa, dapatkah Anda meredakan racun mayat? Anda ingin saya membantu Anda memurnikan energi kematian di tubuhmu? Kata Zhang Ruochen. Yang mulia Zee memutar matanya dan berkata, energi mati di tubuh lelaki tua ini telah disembuhkan oleh obat ilahi. Inilah yang dimaksud lelaki tua ini, Anda harus tahu tentang Nenek Tianhu. Mata Zhang Ruochen berbinar, dan dia tersenyum, anehnya, berkata, saya mengerti, ketika Anda berada di pengadilan surgawi, Anda mengatakan Anda akan menemui orang kepercayaan di Nan Zhang Guzu untuk meminjam obat ajaib, tetapi ternyata itu adalah Nenek Tianhu. Yang mulia Zee mengakuinya dengan jujur, dan menghela nafas, kamu tidak tahu betapa menawannya dia ketika dia masih muda, kami pernah jatuh cinta, tidak bisa membantu satu sama lain, menjelajahi galaksi bersama, dan melihat semua jenis bunga bersama, banyak istri dan selir di keluarganya, dan dia memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi keluarga. Dibutuhkan terlalu banyak waktu untuk seorang wanita. Aku tahu lebih baik, dia tidak tahan memiliki wanita kedua di matanya. Tunggu sebentar, kamu tidak memberitahunya bahwa keluargamu penuh dengan istri dan selir. Kata Zhang Ruochen. Yang mulia Zee berkata bagaimana saya bisa mengatakan kepadanya hal yang begitu kejam untuk menyakiti hatinya. Saya hanya bisa menanggung siksaan di hati saya. Ketika dua orang bersama, yang paling penting adalah membuat satu sama lain bahagia. Zhang Ruochen He menekan pelipisnya dengan tangannya dan menggosoknya dengan lembut, tidak ingin melihat wajahnya yang penuh kasih sayang. Yang mulia Zee berkata wanita, pada awalnya, sangat menawan. Tetapi lambat laun, mereka akan mengungkapkan karakter mereka. Ketika saya tahu bahwa dia sangat mendominasi, temperamennya sangat aneh, dan sikap posesifnya begitu kuat, lelaki tua ini akan mengerti, tidak peduli seberapa dalam itu. Saya harus melepaskan perasaan saya. Jadi, saya mengatakan kepadanya bahwa dalam mimpi, saya terinspirasi oleh seorang bijak buddhis untuk menjadi seorang biarawan. Dia menangis untuk menjaga saya, tetapi saya telah memutuskan untuk pergi. Mungkinkah air mata di dunia dapat diguncang? Melihat kembali sekarang, saya merasa bahwa saya terlalu tidak berperasaan pada saat itu, dan saya seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Hei, itu saja karena saya terlalu muda dan tampan pada saat itu, dan ada begitu banyak pilihan di sekitar saya, saya hanya memikirkannya. Dia tidak memikirkan kekuatannya karena kekurangannya. Zhang Ruochen berkata, terakhir kali kamu pergi ke Nansyabuzu, dia tidak membunuhmu. Dia benar-benar memberimu obat ajaib. Yang mulia Jie menghela nafas dan menatap ke langit. Sebenarnya ada sedikit penyesalan dan kasih sayang di matanya, dan dia berkata, aku berkata, aku sekarat. Aku hanya ingin melihatnya sebelum aku mati. Zhang Ruochen juga melihat ke langit, tetapi tidak ada guntur dan kilat, tiba-tiba dia merasa bahwa sumpah lama tidak berpengaruh sama sekali. Jika surga benar-benar memiliki mata, dia seharusnya sudah dibacok sampai mati sejak lama. Seperti yang Anda ketahui, Nenek Tianhu telah sangat menyinggung alam Buddha surga wibarat, menghasilkan tiga racun mayat jahat, dan tidak ada yang mulia Buddha yang mengambil tindakan untuk membantunya detoksifikasi. Selama bertahun-tahun, karena salah satu kebohongan Anda, dia takut bahwa dia sudah makan banyak. Menderita. Zhang Ruochen benar-benar bersimpati dengan Nenek Tianhu. Yang mulia Jie berkata, saya tahu, saya tahu, jika tidak, bagaimana saya bisa memohon kepada Anda di sini? Apakah Anda ingin kehilangan muka ketika Anda adalah yang mulia ini? Zhang Ruochen menghela nafas jangan khawatir, keluarga Zhang kami kasihan pada Nenek. Tianhu, saya dapat membantu dengan ini, tetapi saya harus melihat orang tuanya sebelum saya tahu apakah saya dapat membantu dengan kultivasi saya saat ini. Apakah Anda tidak pandai memurnikan obat? Tidak bisakah Anda memecahkan tiga racun mayat jahat di tubuhnya? Dia mengira aku sudah mati, dan aku menulis setiap surat untuknya, memberitahunya bahwa obat ajaib itu tidak berguna. Kamu mengatakan bahwa aku muncul di depannya lagi wajah yang mulia set penuh dengan kepahitan. Zhang Ruochen benar-benar tidak bisa dimengerti, dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak tahu karakternya, lupakan saja, jangan sebutkan. kata Zhang Venerable, 3030.